Season 243, Anjing Tetap Anjing Tunku bulan iblis yang dipadatkan Long Chen dengan kekuatan spiritualnya langsung hancur. Itu tidak dapat memblokir satu serangan pun dari Phoenix. Long Chen terkejut. Serangan spiritual Feng Fei sangat tajam. Meskipun kekuatan spiritual mereka relatif seimbang, dengan Long Chen merasa bahwa kekuatan spiritualnya sebenarnya agak lebih kuat. Ketika menggunakan kekuatan spiritual itu, dia jauh lebih rendah. Serangan Feng Fei berlanjut tanpa jeda, menabrak lautan pikiran Long Chen. Tubuh Long Chen menjadi kaku. Feng Fei sendiri melompat. Dia mengira bahwa dengan kesombongan Long Chen, dia harus memiliki kekuatan. Tapi Tunku spiritualnya langsung rusak, dan serangannya terus berlanjut ke lautan pikirannya. Dia pasti akan mati. Dia hanya marah pada Long Chen karena sangat tidak menghormatinya dan mengutuknya karena bodoh. Dia ingin memberinya pelajaran, bukan membunuhnya. Siapa yang mengira bahwa meskipun memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengingat serangannya. Dia merasakan sedikit penyesalan di dalam, tapi sudah terlambat. Tepat pada saat ini, bintang gerbang surgawi di dalam lautan pikiran Long Chen bergidik. Sinar cahaya keluar darinya, merobek serangan spiritual yang telah memasuki lautan pikirannya. Bintang gerbang surgawi tampaknya telah diprovokasi dan melepaskan serangannya sendiri. Serangan ini tidak hanya menggabungkan semua kekuatan spiritual Long Chen, tetapi juga memiliki hukumnya sendiri. Itu melesat keluar dari kepala Long Chen, berubah menjadi sinar cahaya yang menembus ke arah Phoenix. Sebuah pedang cahaya ditembakkan dari Phoenix, tapi itu hancur seperti kayu yang membusuk. Serangan bintang gerbang surgawi terus menyerang Phoenix. Cahaya masuk melalui kepala Phoenix dan melintasi tubuhnya, merobeknya dan menyebabkannya meledak. Cahaya itu kemudian berlanjut dan mengenai Feng Fei. Feng Fei terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah, menjadi pucat. Jejak darah mengalir keluar dari mulutnya dan menetes ke tanah. Senior Feng Fei terluka. Pelayan Feng Fei buru-buru menyerbu ke depan. Mereka mendukungnya, terkejut menemukan bahwa auranya telah merosot. Adapun Long Chen, dia juga pucat. Cahaya di matanya menjadi redup. Baru saja, serangan bintang gerbang surgawi tidak hanya mengambil semua kekuatan spiritualnya, tetapi juga telah mengambil energi Feng Fu, Aliot, bintang kehidupan, dan bintang istana pencerahan. Hanya Netergate Star yang tetap diam. Energi dari lima bintang telah tersedot. Long Chen juga tidak tahu persis energi apa itu. Bagaimanapun, dia merasakan gelombang kelemahan menyapu dirinya. Senior Feng Fei menunjukkan belas kasihan padamu, dan kamu mengambil keuntungan untuk meluncurkan serangan berbahaya seperti itu. Aku akan membantaimu. Salah satu pengawal Feng Fei meraung. Melihat aura Long Chen jauh lebih lemah, dia menyerbu. Pengawal lainnya mengikuti. Idiot, apakah kamu pikir aku tidak bisa menanganimu hanya karena aku terluka? Long Chen mendengus, niat membunuh berkobar di matanya. Dia mengeluarkan pengetuk pintu yang diambil dari gerbang neraka. Dia memegangnya di belakang punggungnya. Berhenti. Tepat pada saat ini, suara Feng Fei terdengar. Itu jelas lemah, jadi lukanya pasti parah. Pengawal itu langsung berhenti. Meskipun mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk membunuh Long Chen, karena Feng Fei telah memberi mereka perintah, mereka tidak bisa tidak patuh. Mereka tidak menyadari bahwa satu kata Feng Fei telah menarik mereka kembali dari gerbang neraka. Begitu orang-orang itu mundur, Long Chen menyingkirkan pengetuk pintu. Tidak ada yang melihat gerakannya. Dia dengan acuh tak acuh menatap Feng Fei. Feng Fei juga menatapnya. Dia dengan dingin berkata, aku meremehkanmu. Kali ini, itu bisa dihitung sebagai seri. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Baru saja, serangan itu datang tanpa peringatan, tidak memberinya kesempatan untuk bersiap. Tapi Feng Fei memiliki harga dirinya sendiri, dan dia tidak ingin terus berjalan. Dia juga telah melihat bahwa luka Long Chen seharusnya lebih buruk daripada miliknya. Saya harap tidak akan ada waktu berikutnya. Jika Anda menyerang saya lain kali, saya mungkin akan membunuh Anda, kata Long Chen dengan dingin. Wanita bodoh ini menginginkan nyawanya karena kebodohannya sendiri. Bahkan jika permusuhan mereka hanyalah akibat dari kebodohannya, Long Chen memandangnya sama dengan musuh Bebu Yutannya. Dia tidak bisa bersikap lunak terhadap musuh-musuhnya. Bahkan jika dia adalah kecantikan yang tiada taranya, dia masih akan membunuhnya. Long Chen, kamu sudah kasar kepada senior Feng Fei beberapa kali sekarang. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Pada saat ini, di Feng tiba-tiba berdiri, menunjuk Long Chen dengan kutukan. Hahaha, Long Chen tertawa. Semua orang mengatakan bahwa harimau yang lemah dapat mati bagi seekor anjing, tetapi seekor anjing tetaplah seekor anjing. Pahami ini, tidak peduli seberapa lemah harimau itu tumbuh, ia masih bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Bahkan jika aura Anda berbeda, bahkan jika Anda telah memperoleh lebih banyak dari kaisar darah, jika Anda berani menyerang, saya akan tetap mengubah Anda menjadi anjing mati. Anda, hati di Feng bergetar. Tampaknya Long Chen telah melihat beberapa rahasianya. Rasanya seperti dia sedang dilihat, membuatnya merasa tidak nyaman. Long Chen telah mengalahkannya beberapa kali sekarang. Setiap kali dia melihat Long Chen, dia memiliki jantung berdebar-debar. Long Chen sudah bisa dianggap sebagai iblis hatinya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawa anjingmu hari ini. Itu karena hidupmu bukan milikku. Di masa depan, orang lain akan menyelesaikan hutang dengan baik dengan keluarga di Anda, kata Long Chen. Sombong yang tidak tahu malu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama senior Feng Fei. Meskipun kurang percaya diri, dia melihat betapa terlukanya Long Chen. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Selama dia bisa membunuh Long Chen, dia bisa menghapus semua penghinaannya. Selain itu, dia bahkan memiliki alasan yang bagus sehingga orang tidak akan bisa menertawakannya karena mengambil keuntungan dari kondisi Long Chen. Menambahkan bahwa ini bisa mengjilat Feng Fei dan menguji beberapa kartu truf Long Chen, dia melangkah maju. Saat Di Feng hendak menyerang, Feng Fei mendengus, tidak ada yang diizinkan mempersulit Long Chen hari ini. Saya pribadi akan mengalahkannya lain kali. Petik 2 Tapi senior Feng Fei, dia, Di Feng menjadi khawatir. Feng Fei bahkan tidak melihatnya. Dia menatap Long Chen. Meskipun kamu sombong, kamu memenuhi syarat untuk menjadi seperti itu. Anda bisa pergi. Lain kali, saya akan memastikan Anda benar-benar yakin akan kekalahan Anda. Sejak senior Feng Fei sudah berbicara, bukankah seharusnya kamu cepat-cepat pergi? Teriak Di Feng, marah. Long Chen dengan acuh tak acuh tersenyum. Dia juga mengabaikan Di Feng, berkata kepada Feng Fei, Saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Pilihannya terserah Anda. Petik 2 Long Chen mengeluarkan perahu terbang dan pergi begitu saja. Melihatnya pergi, Feng Fei mendengus dan berbalik. Kami akan kembali ke keluarga dewa. Petugas itu buru-buru mengeluarkan keretanya. Dia dengan cepat naik dan melesat pergi, menghilang. Di Feng, jika kamu pergi mencari Long Chen setelah aku pergi, aku akan membunuhmu. Meskipun kereta telah menghilang, suara dingin Feng Fei terdengar. Wanita itu di Feng mengatupkan giginya dan meninju kekosongan. Dia telah berencana untuk segera mengejar Long Chen, tetapi dia telah memperhatikan. Feng R, tahan. Siapa yang peduli dengan Long Chen? Dibandingkan dengan rencana besar, dia bukan apa-apa. Selanjutnya, Feng Fei adalah seorang jenius surgawi. Anda harus menjaga sikap yang tepat di sekelilingnya. Mungkin suatu hari nanti, hehehe, tandas di Long. Dia, di Feng terkejut tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Dia sangat menyadari bahwa Feng Fei terlalu sombong. Dia tidak peduli dengan pria manapun. Dia juga bisa dianggap ahli dalam hal ini. Kecuali dia bisa menekannya dengan kekuatan absolut. Dia tidak akan jinak padanya. Apa sekarang? Kita akan meninggalkan hal-hal seperti ini. Kita akan menyanyiakan kesempatan yang dikirim dari surga. Di Feng tidak mau. Di Long menggelengkan kepalanya. Jangan melakukan hal-hal bodoh yang tidak layak. Kita hanya perlu membersihkannya. Di Long memimpin semua orang kembali ke markas besar aliansi keluarga kuno. Kakak Long Chen, aku ingin tahu, mengapa kamu tidak memberitahu Feng Fei apa yang terjadi? Terjerumus ke dalam skema orang lain saja sudah cukup menjengkelkan, kata Ling Er. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sebuah skema membutuhkan orang idiot untuk bekerja sama. Penjelasan saya tidak akan berguna. Di Long mengatur ini jauh sebelumnya, dan mereka tidak akan memberi saya kesempatan. Petik 2. Saya tidak mengerti, kata Ling Er. Itu mudah. Bahkan jika saya menjelaskan semua yang terjadi dengan jelas, Di Long akan segera meminta maaf dan kemudian pergi menyelidiki. Penyelidikan ini mungkin memakan waktu 10 hari, sebulan, atau lebih lama. Apakah Anda pikir saya akan menunggu? Mereka tahu emosiku, dan siapa yang tahu berapa banyak cadangan yang mereka miliki untuk menciptakan konflik antara aku dan Feng Fei? Bahkan jika mereka tidak bisa membuatnya membunuhku, mereka akan menjadikan kita musuh Bebu Yutan. Saya segera menjelaskan rencana mereka kepada Feng Fei, tetapi wanita idiot itu tetap melakukannya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, desah Long Chen. Bagaimana dengan orang tua itu? Apakah kita akan membiarkan dia melarikan diri dengan mudah? Tuntut Ling Er, masih tidak mau melepaskannya. Dia merasa sangat tidak enak membiarkan yang lebih tua pergi dengan perahu terbangnya. Mengapa repot-repot dengan seseorang yang sudah pasti mati? Long Chen menggelengkan kepalanya. Bab 2422 banding 2422. Seseorang akan mati. Kakak Long Chen, apakah kamu memberinya obat? Seru Ling Er. Long Chen hampir batuk setegup darah. Di antara tawa dan air mata, dia berkata, Ling Er, setelah hidup selama bertahun-tahun, bisakah kamu lebih akurat dengan kata-katamu? Apakah Anda bertanya apakah saya meracuninya? Petik 2. Ya, itu benar, kata Ling Er. Kakak Long Chen, aku sudah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi jiwaku selalu mandiri. Saya tidak pernah menyatu dengan jiwa orang-orang itu, karena jika saya melakukannya, saya tidak akan lagi menjadi diri saya sendiri. Saya hanya pergi melalui ingatan spiritual mereka ketika saya perlu untuk mencari sesuatu, atau kadang-kadang saya menggunakan jiwa mereka untuk menyesuaikan suara dan intonasi saya. Long Chen mengangguk. Inilah sebabnya mengapa suara Ling Er terdengar seperti suara keberadaan kuno ketika dia pertama kali berbicara dengannya. Cara dia berbicara juga agak aneh. Saat Long Chen melaju dengan kapal terbang, dia tidak merasakan bahaya apapun. Kemungkinan besar, dia tidak memiliki pengejar. Pada saat ini, Ling Er menjelma menjadi seorang wanita muda imut yang duduk di sampingnya. Dia menatapnya untuk menunggu penjelasan. Long Chen menggosok kepalanya. Kamu benar untuk tidak bergabung dengan jiwa-jiwa itu. Anda akan tersesat di dalamnya dan tidak dapat menemukan diri Anda sendiri. Orang akan melakukan apa saja untuk mengejar tujuan akhir mereka, tetapi begitu mereka mencapainya, mereka secara alami akan membersihkan sisa-sisa yang terlihat tidak menguntungkan bagi mereka. Orang tua itu digunakan oleh D-Long dan pasti akan tersingkir sekarang setelah aku pergi. Mengapa Ling Er memiringkan kepalanya? Karena, begitu dia mati, buktinya akan hilang. Mereka dapat menemukan alasan acak untuk menutupinya. Misalnya, mungkin orang itu membenci keluarga Mo, dan serangan itu sepenuhnya karena permusuhan pribadinya. Jadi, itu tidak ada hubungannya dengan aliansi keluarga kuno. Aliansi keluarga kuno secara alami akan mengeksekusinya setelah mengetahui hal itu untuk mempertahankan martabat mereka sendiri. Mereka akan menjelaskan semua ini dengan sangat jelas kepada Feng Fei. Kebenaran ditutup-tutupi begitu saja. Jadi, apakah menurut Anda ada kemungkinan dia akan selamat? Long Chen tersenyum. Kakak Long Chen, kamu melihat semua ini, jadi mengapa kamu melompat ke dalam jebakan? Dengan seberapa pintar Anda, saya yakin Anda bisa memikirkan cara untuk mengekspos rencana mereka tanpa merusak hubungan Anda dengan Feng Fei, kan? Tanya Ling Er. Itu pertanyaan yang bagus. Long Chen tersenyum pahit. Kenapa senyummu terlihat sangat aneh? Long Chen menghela nafas. Saya bisa melihat melalui orang lain tetapi tidak dengan diri saya sendiri. Atau, lebih tepatnya, bahkan jika saya dapat melihat melalui diri saya sendiri, terkadang saya tidak dapat mengontrol diri saya sendiri. Apa gunanya hanya memahami. Terlalu mungkin baginya untuk diam-diam mengirim pesan ke Feng Fei. Dia bahkan mungkin bisa menunjukkan padanya rekaman serangan diam-diam. Namun, dengan sikap dingin dan arogan Feng Fei, Long Chen langsung kehilangan minat untuk menjelaskan. Mungkin jika semua orang ramah, menjelaskan akan menjadi pilihan. Tetapi ketika mencoba menjelaskan dirinya kepada seseorang yang memandang rendah dirinya, rasanya seperti memohon. Long Chen tidak dapat melakukannya. Terkadang Long Chen juga merasa sangat bertentangan. Ada banyak waktu di mana kecerdasannya tidak berguna. Sebaliknya, emosinya mengendalikan segalanya. Kaka Long Chen, wajahmu pucat. Aku bisa terbang untukmu saat kamu beristirahat, kata Ling Er dengan cemas. Tidak apa-apa. Kita hampir sampai. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tahu kondisinya saat ini buruk. Dia tidak hanya kehabisan kekuatan spiritualnya. Lima bintangnya juga kehabisan energi. Hal yang paling sulit adalah dia tidak tahu bagaimana lima bintangnya terluka. Jadi dia tidak tahu bagaimana dia bisa membantu mereka sembuh. Dia hanya bisa berharap mereka pulih dengan sendirinya. Meski begitu, dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Lima bintang selalu berhasil beroperasi sendiri. Mereka harus dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Meskipun pertempurannya dengan Feng Fei telah berakhir seri kali ini, Long Chen tahu bahwa dialah yang kalah. Dia berharap untuk menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk menguras Feng Fei, hanya berfokus pada pertahanan dan membuatnya kehabisan kekuatan spiritual. Namun, pada kenyataannya, Feng Fei jauh lebih menakutkan daripada yang dia perkirakan. Kekuatan spiritualnya hanya sedikit lebih lemah dari miliknya, tetapi kendalinya atas serangan spiritual berkali-kali lebih besar. Sayangnya, ingatan Pil Soverein terbatas pada teknik alkimia dalam hal mengendalikan kekuatan spiritual. Hal ini mengakibatkan dia memiliki kekuatan spiritual yang kuat tetapi tidak dapat menggunakannya dalam pertempuran. Itu menyakitkan. Dia berharap dia bisa meminta Mengki mengajarinya beberapa seni jiwa, tetapi dia tidak punya waktu untuk melatihnya. Itu adalah gangguan. Apalagi berlatih seni jiwa, dia bahkan tidak punya waktu untuk memurnikan Pil untuk meningkatkan basis kultivasinya atau memuaskan netrega testar. Dia tidak punya waktu. Long Chen, Kamu terluka. Ketika Long Chen kembali, Mo Yi terkejut melihat kondisinya saat ini. Siapa yang berhasil menyakiti Long Chen? Tidak apa-apa. Hanya sedikit kejutan. Aku akan memeriksa Monian. Long Chen menepisnya dan kembali menemui Monian. Monian mulai bersemangat sekali lagi. Kemungkinan besar, ruang astralnya baik-baik saja, dan jiwanya mulai kembali. Jiwanya telah terpisah dari tubuhnya begitu lama sehingga dia membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Tapi dia tidak dalam bahaya. Sepertinya dia akan bangun dalam sehari. Jika Anda mau, Anda bisa tinggal di sini. Aku bisa membantumu sembuh. Seperti yang saya lihat, inti Anda telah rusak. Kekuatan samsara saya seharusnya bisa membantu, kata kepala keluargamu. Sebagai ahli Netre Pasej langkah keempat, kekuatan samsaranya dapat menyembuhkan sebagian besar luka. Sebenarnya, melakukan itu juga berdampak pada dirinya sendiri. Berdasarkan cedera berat Long Chen, itu akan membahayakan intinya sendiri. Tapi harga berapapun baik-baik saja mengingat Long Chen telah mempertaruhkan nyawanya dengan memasuki Netre World untuk menyelamatkan Monian. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin kelima bintang itu bisa pulih darinya. Terima kasih, tapi aku bisa menangani lukaku sendiri. Masih ada tiga hari sampai Starfield Divine World dibuka. Monian seharusnya bisa mencapai kondisi puncaknya selama waktu itu. Kita bisa berkumpul kembali di sana, kata Long Chen. Meskipun kepala keluarga mendesaknya untuk tinggal, Long Chen memasuki formasi transportasi keluargamu. Setelah dua transportasi, dia tiba di markas besar Marsial Heaven Alliance. Anak kecil, kemana kamu lari? Siapa yang melukaimu? Setelah melihat Long Chen, lelaki tua itu hampir meledak. Wajah Long Chen masih pucat. Sepertinya dia hampir mati. Ku Jianying dan yang lainnya juga melompat. Aura Long Chen sangat lemah, dan matanya kehilangan kilau. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya perlahan pulih, kata Long Chen. Dia benar-benar merasa lebih baik. Hanya dalam waktu singkat ini, lima bintangnya sudah mulai pulih dan menyehatkan tubuhnya. Dia memperkirakan bahwa lima bintang akan pulih sepenuhnya hanya dalam satu hari. Bicaralah, orang tua tak tahu malu mana yang benar-benar berani menyerangmu. Tanya orang tua itu. Dalam pandangannya, ini pasti dilakukan oleh ahli Netter Pasej langkah keempat, dan orang yang telah mencapai puncak alam itu pada saat itu. Long Chen tersenyum pahit. Jangan menyebutkannya lagi. Aku kehilangan muka kali ini. Saya terluka oleh seseorang dari basis kultivasi yang setara. Petik 2. Mustahil. Orang tua dan yang lainnya menolak untuk mempercayainya. Di alam yang sama, siapa yang bisa melukai Long Chen? Apakah itu di Feng atau Tian Shisi? Di mata mereka, hanya itu dua kemungkinan. Terakhir kali, selama kesengsaraan Long Chen, dia membuat mereka melarikan diri untuk hidup mereka, dan sejak itu mereka tidak berani keluar lagi. Apakah mereka mengalami keajaiban yang membuat kekuatan tempur mereka melonjak? Itu bukan mereka. Itu adalah seseorang dari keluarga dewa. Namanya Feng Fei, kata Long Chen. Feng Fei, kamu, kamu benar-benar bertarung dengannya. Petik 2. Kau tahu tentang dia? Tanya Long Chen, terkejut. Tentu saja. Tiga hari yang lalu, dia datang ke Martial Heaven Alliance dan bertanya berapa banyak tempat yang kami inginkan untuk Starfield Divine World. Astaga, dia pasti yang paling dekat untuk menjadi penguasa saat ini. Kamu benar-benar bertarung dengannya, Ku Jianying dan yang lainnya terkejut. Ku Jianying menuntut, dasar bodoh, bagaimana kamu bisa melawannya? Apakah kamu senang sekarang karena kamu dikalahkan? Petik 2. Apa yang kamu katakan? Siapa yang peduli dengan beberapa Feng Fei? Kenapa dia tidak bisa melawannya? Ekspresi lelaki tua itu langsung tenggelam saat melihat Ku Jianying memarahi Long Chen. Long Chen secara alami tidak punya pilihan lain selain melawannya. Bahkan jika dia kalah, siapa yang mengalahkan anak putus asa seperti ini? Kemarahan Ku Jianying juga melonjak, tetapi kata-kata terakhir lelaki tua itu membuatnya merasa dia sudah bertindak terlalu jauh. Long Chen secara alami pasti merasa tidak enak dan menyalahkan dirinya sendiri karena kalah. Dia akan sedikit menghiburnya ketika Long Chen berkata, sebenarnya, itu bukan kekalahan. Lukanya tidak lebih ringan dariku. Itu bisa dianggap seri. Apa? Rahang semua orang jatuh. Bab 2423 banding 2423. Berat, apakah kamu membual? Hahaha, tidak, kamu pasti tidak. Hahaha. Pria tua itu menepuk bahu Long Chen dengan paksa, tertawa sangat bangga. Ku Jianying, Li Tian Xuan, dan yang lainnya juga terkejut dan senang. Meskipun mereka tidak menyaksikan pertarungan Feng Fei, auranya sudah cukup untuk menakuti mereka. Orang-orang ini yang telah hidup selama beberapa abad semuanya memiliki penglihatan yang tajam. Mereka tahu bahwa Feng Fei adalah keberadaan yang menakutkan, dan juga tahu bahwa keluarga dewa telah mengirimnya untuk mengintimidasi mereka dan membuat mereka sadar akan kekuatan keluarga dewa. Feng Fei membuat semua jenius surgawi lainnya kehilangan kemegahan mereka. Mereka seperti kunang-kunang yang mencoba membandingkan dengan bulan. Ketika Feng Fei telah tiba, semua murid telah keluar untuk melihatnya. Tapi Feng Fei telah menemukan mereka terlalu tidak layak bahkan untuk pandangan kedua. Hanya Dragon Blood Legion yang membuat matanya cerah untuk sesaat. Dia telah mengatakan bahwa mereka layak menjadi Legion nomor satu di benua itu. Setelah itu, dia menerima nomor yang diberikan Ku Jianying dan kemudian pergi. Dia telah berada di sana tidak lebih dari beberapa menit tetapi masih meninggalkan kesan gunung yang tidak dapat diatasi. Kekuatannya membuat orang lain putus asa dan putus asa untuk mencapai puncak. Menambahkan kecantikannya yang tiada taraf yang membuat orang lain tunduk, mereka bertanya-tanya apakah ini model seorang penguasa. Dibandingkan dengan Feng Fei, jenius surgawi lainnya seperti Di Feng dan Tian Shizi bukanlah apa-apa. Mendengar bahwa Long Chen benar-benar mendapatkan hasil imbang dengannya adalah sesuatu yang sulit dipercaya, tetapi mereka tahu bahwa dia tidak menyukai kebohongan. Haha, Long Chen, kamu kembali. Kami sudah mulai mendaki di alam Netter Passage. Sial, apa yang terjadi padamu? Tepat pada saat ini, para murid dari Aliansi Surga Beladiri mendengar bahwa Long Chen telah kembali dan mulai berkumpul. Ye Ling Shan, Bao Bu Ping, dan Chang Hao masuk. Bao Bu Ping melompat kaget saat melihat kondisi Long Chen saat ini. Melihat mereka, Long Chen juga melompat. Kamu, apakah mataku lebih rusak dari yang aku kira? Anda telah mencapai langkah ketiga dari Netter Passage. Bagaimana Anda melakukannya? Giliran Long Chen yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka jelas memiliki kiki kematian dari ahli Netter Passage langkah ketiga. Tidak hanya itu, tetapi mereka dapat dengan mudah menyimpan aura itu di dalam, yang berarti bahwa mereka telah mencapai alam itu beberapa waktu yang lalu. Bagaimana mereka bisa maju begitu cepat? Ketika dia pergi, mereka jelas baru saja mulai mencoba mencapai langkah kedua. Long Chen Pada saat ini, Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Ye Zikyu, Dong Mingyu, Liu Ruan, Cloud, dan anggota Dragon Blood Legion lainnya datang. Long Chen melompat sekali lagi. Masing-masing dari mereka telah mencapai langkah ketiga. Bahkan Guoran yang malas telah melakukannya. Tapi auranya masih berfluktuasi, menunjukkan bahwa dia baru saja mencapai rana itu dan masih belum bisa sepenuhnya mengendalikannya. Setelah mendengar bahwa Long Chen telah bertarung untuk seri dengan Feng Fei, para prajurit Dragon Blood bersorak. Guoran bahkan mulai membual. Apakah kamu lihat? Bos saya tak tertandingi. Jika dia berani menjadi sombong, bos saya akan membuatnya. Batuk. Petik 2. Guoran menutup mulutnya oleh Long Chen. Orang ini tidak dapat mengendalikan mulutnya sendiri begitu dia membukanya, dan itu malah akan menipunya. Mengki dan yang lainnya tanpa sadar tertawa. Mereka tahu karakter Guoran dan tahu bahwa dia tidak mengatakannya karena kedengkian. Dia hanya suka membual. Kedatangan Feng Fei telah memberi mereka tekanan besar. Yue Zifeng bahkan mengatakan bahwa dia lebih kuat dari Long Chen. Meskipun itu adalah taktik intimidasi yang sederhana, itu benar-benar efektif. Yue Zifeng telah mengatakan bahwa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghunus pedangnya melawan Feng Fei. Ketika berbicara tentang kekuatan tempur murni, Yue Zifeng selalu menjadi yang paling menakutkan selain Long Chen. Selanjutnya, dia adalah seorang pembudidaya pedang dengan keinginannya sendiri yang tak terkalahkan. Tapi dia tidak dapat menemukan kelemahan dalam Feng Fei. Menarik pedangnya tidak akan ada artinya. Feng Fei jauh lebih kuat darinya. Bos, apa yang kamu lakukan? Basis kultivasi Anda tidak meningkat sama sekali. Gu yang mengerutkan kening saat merasakan bahwa basis kultivasi Long Chen masih di awal masuk ke Netter Passage. Bahkan tidak menyebutkannya. Saya sangat sibuk sehingga saya tidak punya waktu untuk berkultivasi. Tetapi bagaimana basis kultivasi Anda tumbuh begitu cepat? Tanya Long Chen. Meng Ki menjelaskan, itu karena kami menempati aliran-aliran Ki terbesar selama letusan aliran Ki. Tao Surgawi sudah mulai berubah. Kami dapat dengan jelas merasakan Tao Surgawi mendukung kami dan membantu kami berkultivasi berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, berkat dari Tao Surgawi memastikan bahwa kita tidak perlu berurusan dengan iblis hati. Kami tidak perlu menekan basis kultivasi kami karena takut fondasi kami tumbuh tidak stabil. Long Chen tiba-tiba mengerti. Jadi efek dari letusan aliran Ki itu memanifestasikan dirinya sekarang. Kami telah mendengar kabar dari kekuatan lain, dan meskipun mereka juga telah diberkati oleh Tao Surgawi, efeknya tidak sebesar milik kami. Tang Wan R terkikik. Long Chen menganggup dan menatap langit yang gelap. Sepertinya tirai kegelapan akan turun. Aura Tao Surgawi telah berubah. Sepertinya fenomena ini terkait erat dengan era kegelapan. Benua Surga Beladiri ingin melindungi dirinya sendiri, jadi itu memberkati para jenius Surgawi dengan harapan mereka tumbuh lebih kuat dan mengusir musuh-musuh itu. Ini bukan hanya pertempuran untuk bentuk kehidupan Benua Surga Beladiri tetapi pertempuran untuk kelangsungan hidup Benua Surga Beladiri. Petik 2 Benar, keadaan para jenius Surgawi Benua saat ini tidak ada bandingannya dengan era lainnya. Era gelap ini pasti akan berada pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, masih belum ada tanda-tanda lahirnya penguasa, kata Ku Jianying. Feng Fei mungkin memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa, tetapi Tao Surgawi belum memanifestasikan mahkota di sekelilingnya, jadi dia belum menerima persetujuan Benua. Dengan penguasa yang masih belum terlihat, arus bawah gelap mengalir. Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk bisa selamat dari pertempuran yang akan datang. Petik 2 Hanya penguasa yang telah menerima persetujuan langit dan bumi yang bisa mendapatkan kepercayaan semua orang. Tidak peduli di pihak mana mereka berada, mereka akan mengikuti penguasa. Seorang penguasa adalah satu-satunya yang mampu menyatukan berbagai kekuatan melawan penjajah. Namun, seorang penguasa belum muncul. Itu membuat orang semakin khawatir. Tanpa penguasa, Benua tidak akan bersatu. Bagaimana mereka akan menghadapi musuh mereka? Guaran berkata, apa yang perlu ditakuti? Selama bos saya hadir, tidak ada masalah. Setelah ranah bosku mencapai level itu, di Feng dan Feng Fei tidak akan berarti apa-apa. Ditambah lagi, saudara-saudara dari Dragon Blood Legion tidak hanya sekedar hiasan jendela. Tidak peduli seberapa kuat Feng Fei, jika seluruh Dragon Blood Legion hadir, kami tidak akan takut padanya. Guaran tampaknya lebih percaya pada Long Chen daripada Long Chen sendiri. Dia memiliki kepercayaan mutlak padanya, juga pada Dragon Blood Legion. Mereka juga telah melalui transformasi selama ini. Jangan membual, manfaatkan waktu ini untuk meningkatkan ranah Anda sebanyak mungkin, kata Long Chen. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal pada lelaki tua itu dan yang lainnya. Setelah itu, Mengqi membawa Long Chen ke daerah terpencil. Ini adalah gunung terpencil yang merupakan tempat terbaik untuk memasuki pengasingan dalam aliansi Surga Beladiri. Seluruh gunung ditutupi formasi roh yang terhubung bersama. Memegang tangan Mengqi dan melihat wajahnya yang cantik, Long Chen tiba-tiba merasa penuh percaya diri. Dia harus melindungi mereka. Dia tidak bisa membiarkan mereka khawatir. Mungkin ini adalah motivasi terbesarnya untuk terus maju. Mengqi, aku membawakanmu beberapa barang. Lihat apakah Anda bisa menggunakannya. Long Chen memanggil kerangka raksasa. Mengqi berseru, seekor netherbees. Kau mengenalinya, tanya Long Chen. Tidak, yang aku tahu adalah bahwa netherworld memiliki binatang iblisnya sendiri. Tanda pada tulang itu khusus untuk binatang buas itu. Saya melihat pengantar tentang mereka di pecahan tulang yang rusak parah, tetapi itu tidak menjelaskan berbagai jenisnya. Di mana kamu mendapatkan ini? Sebagai bistamer, Mengqi terus mencari informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan profesinya. Dengan bantuan Sekte Huayun, dia telah melihat melalui banyak buku-buku kuno yang orang lain tidak pernah punya kesempatan untuk membaca dengan teliti. Itulah yang memungkinkannya mengenali asal-usul kerangka ini. He he, ini adalah sesuatu yang aku dan Mo Nian gali dari kuburan. Apakah menurut Anda itu berguna? Saya ingat Anda mengatakan bahwa ada teknik untuk mengendalikan mayat binatang, kata Long Chen. Teknik itu untuk binatang ajaib benua surga bela diri. Tetapi itu juga membutuhkan inti kristal untuk sepenuhnya utuh dan masih mengandung jejak esensi jiwa. Netherbees ini, Mengqi tidak terlalu percaya diri dalam hal ini. Jika dia gagal mengendalikannya, inti kristal akan hancur. Harta karun yang tak ternilai harganya akan hilang dalam sekejap. Tidak apa-apa, itu tidak dibeli dengan uang, jadi kehilangannya tidak akan menyakitkan, kata Long Chen. Melihat betapa gugupnya dia, dia melambaikan tangannya, mengeluarkan lebih banyak kerangka. Ada banyak bahkan jika itu gagal. Bahkan jika semuanya pecah, mereka dapat digunakan sebagai makanan untuk Wilde. Petik 2 Long Chen mengeluarkan 36 kerangka sekaligus untuk meringankan tekanan pada Mengqi. Lagi pula, jika inti kristal pada level ini disematkan ke dalam baju besi atau senjata tertentu, itu akan memberi mereka kekuatan yang sangat besar. Mengqi terkejut tetapi juga terhibur. Dengan begitu banyak dari mereka, dia tidak terlalu khawatir kehilangan satu atau dua. Dia membentuk segel tangan, dan tanda bunga muncul di dahinya. Saat dia mengulurkan tangan, cahaya lembut mendarat di salah satu tengkorak. Tubuh binatang itu bergidik, dan setelah itu, aura mengamuk naik. Ekspresi Long Chen berubah, dan dia segera muncul di depan Mengqi. Itu akan meledak. Bab 2424 banding 2424. Ini adalah nether beast di atas alam nether passage. Meskipun dagingnya telah lenyap, ledakan inti kristalnya dapat menghancurkan gunung ini berkeping-keping. Tiba-tiba, sembilan trate mekar di atas kepala Mengqi. Cahaya surgawi mengalir keluar, menyelimuti inti kristal dan menenangkan energi mengamuk di dalamnya. Pil kondensasi jiwa sembilan trate telah keluar pada saat kritis ini, menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menekan energi ledakan. Saya mengerti. Mengqi tiba-tiba tertawa. Baru saja, teknik pil kondensasi jiwa sembilan trate telah membuatnya sadar bahwa metodenya salah. Lagi pula, dia tidak memiliki pengalaman dalam hal ini dan mencoba mengendalikannya seperti mengendalikan binatang iblis. Tapi itu tidak berhasil dalam hal ini. Sekarang, kekuatan spiritualnya sekali lagi terkumpul, dan dia menggunakan teknik yang berbeda untuk memasuki inti kristal netterbis. Kali ini, tidak ada reaksi ledakan. Setelah waktu sebatang dupa, kerangka itu bergidik sesaat sebelum menjadi tidak bergerak sekali lagi. Apakah itu sebuah kegagalan? Meskipun dia mengharapkan ini, Longchen tidak bisa menahan diri untuk sedikit kecewa. Tidak, itu sukses. Mengki menyeka jejak keringat dan tersenyum penuh semangat. Lalu mengapa, Longchen menunjuk ke mayat yang tidak bergerak. Saya telah berhasil mie energi di dalam inti kristal. Namun, setelah bertahun-tahun, hanya ada kurang dari sepersepuluh energi asli di dalam inti. Dengan kata lain, setelah saya mengaktifkannya, itu hanya akan mampu terus berjuang paling lama dua jam. Setelah itu, energi inti akan habis dan tidak dapat digunakan lagi. Jadi memanggilnya sekarang akan sia-sia, jelas Mengki. Ah, aku mengerti. Maka Anda benar, jangan sia-siakan, kata Longchen. Longchen, saya juga menemukan jejak esensi jiwa Netterbease ini di dalam inti kristal mereka. Saya akan mengekstraknya dan memadatkan binatang jiwa kehidupan. Energi jiwamu juga cukup kuat untuk memadatkannya, kata Mengki. Matanya bersinar terang. Esensi jiwa dari Netterbease ini sangat kuat dan merupakan pilihan sempurna untuk memadatkan jiwa binatang. Longchen menggelengkan kepalanya. Saya tidak berjalan di jalan seorang kultifator jiwa. Saya tidak punya energi untuk membangkitkan binatang jiwa. Itu tidak sepadan dengan gangguannya. Petik 2. Binatang jiwa tidak hanya membutuhkan makanan dari jiwa tetapi juga komunikasi terus-menerus untuk menghapus kehendak kekerasannya. Longchen tidak memiliki kesabaran atau waktu itu. Kalau begitu aku akan bertanya pada Wan R dan Cuyao, kata Mengki. Longchen sekali lagi menggelengkan kepalanya. Tidak. Cuyao dan Wan R memiliki kekuatan spiritual yang kuat, tetapi mereka memiliki spesialisasi mereka sendiri. Kecuali mereka dapat menemukan esensi jiwa yang mengandung esensi kayu yang kuat atau esensi angin, tidak ada gunanya mereka membesarkan binatang jiwa seperti itu. Faktanya, bahkan jika salah satu dari monster ini memiliki atribut yang tepat, karena berasal dari Neterward, energi inti mereka pasti akan memiliki beberapa perbedaan. Mengubah energi itu akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada nilainya. Petik 2. Mengki mengangguk. Mungkin aku terlalu bersemangat. Seekor binatang jiwa adalah penolong yang kuat, mampu menyerang dan bertahan. Untuk dirinya sendiri, dengan kekuatan spiritual murni tanpa atribut lain, dia adalah Beast Tamer Sejati. Karena dia tidak memiliki atribut lain, dia bisa mengendalikan binatang dari semua atribut. Beast Tamer dengan atribut api tidak akan bisa mengendalikan atribut air magical beast. Itu tidak sama untuk orang lain. Kamu bisa mengambil semuanya. Pilih yang terkuat untuk menyingkat binatang jiwa hidup Anda. Anda dapat mengubah sisanya menjadi binatang jiwa biasa. He he, saya sangat menantikan untuk melihat seberapa kuat Anda. Kakak perempuan Mengki, kamu harus menjaga adik laki-laki ini di masa depan. Longchen tersenyum dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Mengki mencium pipi Longchen dengan ringan. Baiklah, jangan membuat keributan. Anda harus fokus pada penyembuhan dan kultivasi. Andalah yang memiliki basis kultivasi terendah sekarang. Saya juga harus mengaktifkan kerangka ini satu per satu. He he, jangan khawatir, kakak perempuanmu pasti akan melindungimu. Mengki mengedipkan mata dan pergi, membawa kerangka itu bersamanya. Longchen memilah perasaannya. Mengaktifkan formasi, dia mengisolasi dirinya dari seluruh dunia. Sudah waktunya untuk memperbaiki pil. Longchen mulai mengeluarkan satu demi satu bahan obat. Setelah menghitung semuanya, dia mengangguk. Dia memiliki semua 317 bahan yang dia butuhkan. Huo Long masih tidur. Saya tidak tahu apakah saya akan mempengaruhinya jika saya menggunakan apinya. Huo Long tertidur setelah melahap orb api surgawi. Longchen dapat dengan jelas merasakannya mengalami semacam transformasi, tetapi sekarang dia perlu memperbaiki pil. Jika dia menggunakan energi Huo Long, bagaimana jika itu mempengaruhinya? Kakak Longchen, aku bisa membantu. Saya belum sepenuhnya pulih, jadi nyala api inti saya tidak dapat digunakan untuk pertempuran, tetapi seharusnya tidak apa-apa untuk ini, kata Ling Er. Apakah menggunakan api inti tidak akan merusakmu? Tanya Longchen. Jika api inti terus-menerus habis tanpa diisi ulang, maka pasti akan ada kerusakan. Tapi hanya memperbaiki pil selama beberapa hari seharusnya tidak berpengaruh. Api inti saya telah pulih sangat dari perjalanan ke Neterward. Jika itu bukan pil yang sangat kuat, dan Anda mendukung saya dengan kekuatan spiritual Anda, saya tidak melihat masalah apapun, kata Ling Er dengan sangat percaya diri. Bagus sekali, Ling Er, terserah padamu. Awalnya, Longchen telah berencana menggunakan tungku pemurnian bulan dan bintang karena telah menyempurnakan pil yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki pengalaman yang luar biasa. Namun, itu belum sepenuhnya pulih. Dia tidak tahu berapa tahun yang diperlukan jika dia terus-menerus menggunakan energi intinya. Karena Ling Er dapat membantu, Longchen tidak mengambil risiko menggunakan energi Huolong. Meskipun memurnikan pil dengan Ling Er membutuhkan beberapa terobosan karena kurangnya pengalaman, dia cukup berbakat. Ling Er, aku akan memperbaiki pil dao penggabungan yin yang dua kali tanpa bantuanmu. Perhatikan baik-baik, kata Longchen. Longchen mulai mengirim bahan obat ke Demon Moon Furnace. Api menyala di dalam dan menyelimuti bahan-bahan itu. Terakhir kali ketika mereka memiliki pil yang disempurnakan, Longchen telah meninggalkan tanda spiritualnya di dalam tungku bulan iblis. Itulah mengapa dia bisa berkomunikasi dengan mudah dengan Ling Er. Api inti Ling Er bukan lagi warna lama. Sekarang, itu adalah warna hijau muda. Itu sangat murni dan stabil. Menggunakan api inti ini, Longchen membentuk 137 tungku api di dalam tungku bulan iblis untuk memperbaiki bahan-bahan ini. Kakak Longchen, kamu sangat luar biasa. Ling Er belum pernah melihat seni alkimia yang begitu kuat. Ini tidak bisa lagi dianggap berada pada level yang sama dengan melakukan dua hal sekaligus. Ling Er, lakukan yang terbaik untuk mempelajari ini. Semakin banyak pil iblis yang Anda saring, semakin kuat Anda akan tumbuh. Longchen mengajarinya dengan kemampuan penuhnya. Semakin dia belajar, semakin bahagia dia. Saat Longchen mengendalikan nyala api, dia juga menjelaskan banyak hal kepada Ling Er, hal-hal seperti bagaimana mengontrol suhu, apa yang harus diperhatikan saat memurnikan bahan, warna apa yang harus dimiliki bahan, del. Sebagai raw item, Ling Er mengingat semua yang dia katakan. Tanda di dalam dirinya juga mengingat cara nyala api Longchen berubah. Dia benar-benar belajar dengan cepat. Setelah penyempurnaan semua bubuk obat selesai, Longchen mengirimnya ke ruang penyimpanan Ling Er. Dengan begitu, dia bisa langsung menggunakannya untuk memurnikan pil sendiri tanpa meminta lebih banyak bahan darinya. Setelah itu, Longchen benar-benar memulai penyempurnaan pil dao penggabungan Yin Yang. Ini adalah pil yang digunakan untuk mereka yang baru saja memasuki alam Netter Passage. Itu digunakan untuk menyeimbangkan energi hidup dan mati di dalam tubuh. Longchen memperbaikinya dua kali, setiap kali memperbaiki sembilan pil bermutu tinggi. Karena itu hanya pajangan, Longchen tidak membuang terlalu banyak energi untuk mereka, sehingga mereka tidak menjadi kelas atas. Setelah selesai, dia membuangnya. Ling Er, coba sekarang. Anda dapat menggunakan rune iblis Anda. Petik 2. Ling Er setuju. Kronenya menyalah saat dia bekerja bersama dengan Longchen untuk memperbaiki tungku pil berikutnya. Kali ini, Longchen juga mengirim lebih banyak kekuatan spiritual. Kerja sama Ling Er sangat baik setelah dua penyempurnaan, dan tidak ada kesalahan besar. Hanya dalam beberapa menit, tungku pil pertama selesai. Tutupnya terbuka, memperlihatkan sembilan pil hitam dan putih. Mereka menyerbu keluar dari tungku dengan ganas, langsung menuju Longchen. Ini adalah pil iblis yang secara alami ganas. Mereka sangat sulit untuk ditaklukkan. Longchen melambaikan tangannya, melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Di sana, Lei Long melahap mereka. Mereka dengan gila-gilaan melompat-lompat di dalam mulut Lei Long, mencoba melarikan diri. Namun perjuangan mereka sia-sia. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Namun, ada tiga kekurangan kecil. Meskipun mereka kelas atas, sedikit energi obat mereka hilang. Ayo pergi lagi, kata Longchen. Mereka memperbaiki tiga tungku pil berturut-turut. Ling'er akhirnya sepenuhnya menguasai penyempurnaan pil dao penggabungan Yin Yang. Longchen memuji Ling'er, membuatnya senang. Memurnikan pil iblis dapat dianggap sebagai bentuk kultivasi untuknya, jadi dia telah memperoleh cukup banyak. Longchen meminta Ling'er memurnikan pilnya sendiri, sementara pil yang dibungkus dengan kilat muncul di tangannya. Waktunya untuk menguji efeknya. Longchen melemparkan pil dao penggabungan Yin Yang ke dalam mulutnya. Itu langsung meledak dan mengirim gelombang energi mengamuk ke seluruh tubuhnya. Bab 2425 banding 2425. Seolah-olah jutaan singa liar merajalela di dalam tubuh Longchen. Energi obat meletus seperti gunung berapi, ingin meledakan tubuh Longchen. Pil iblis benar-benar iblis. Mereka berdua kuat dan ganas. Tidak sembarang orang akan mampu menanggung energi ini. Longchen terguncang di dalam. Terakhir kali, dia telah memurnikan pil raksasa dan mengetahui efek obat mengerikan dari pil iblis. Namun, kali ini, itu bukan pil raksasa, tetapi efeknya masih lebih ganas dari yang dia duga. Kemungkinan besar, ini adalah hasil dari perjalanan Ling Air ke Netterward. Dia menjadi lebih kuat, menghasilkan pil iblis yang lebih kuat. Pil iblis mendapatkan namanya karena energi iblis yang kejam di dalam diri mereka. Mereka memiliki keinginan mengamuk yang memiliki beban besar tidak hanya pada tubuh fisik, tetapi juga jiwa dan pikiran. Alkemis Ortodoks memandang pil iblis sebagai entitas jahat karena efek sampingnya yang kuat. Kadang-kadang, makan satu atau dua mungkin tidak menjadi masalah, tetapi jika dikonsumsi dalam jangka panjang, mereka akan menciptakan ketergantungan yang tidak dapat dilepaskan oleh seseorang. Pikiran akan menjadi bengkok. Itulah mengapa pil iblis tidak dikenali menurut dunia alkimia normal. Namun, Longchen tidak setuju. Semuanya ada karena suatu alasan. Tidak ada yang tidak berarti di dalam Tao Surgawi. Sebuah pedang memiliki dua sisi. Apakah itu digunakan untuk membunuh musuh atau memotong leher sendiri tergantung pada penggunanya, bukan pedang itu sendiri. Yang disebut efek samping itu adalah karena mereka yang mengonsumsi pil tidak memiliki tubuh yang cukup kuat atau keinginan yang cukup kuat, mengakibatkan pil iblis menyerang mereka. Ketergantungan pada pil adalah karena mencari efek obat yang lebih besar sambil mengabaikan beban pada tubuh mereka. Namun, memang benar pil iblis bukanlah sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh orang biasa. Longchen tidak berencana untuk memberikan bahkan para prajurit Dragon Blood Pill semacam ini. Longchen mengonsumsi tiga pil iblis, dan aliran energi obat yang tak ada habisnya mengamuk di seluruh tubuhnya. Yuan spiritualnya yang awalnya berantakan secara bertahap mulai bersih. Bintik hitam dan putih muncul saat energi obat dengan keras menabrak meridiannya. Yuan spiritual yang berantakan mewakili entry awal ke alam Netter Passage. Itu bahkan tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai langkah pertama. Hanya ketika energi hidup dan mati mulai bermanifestasi, itu akan dianggap sebagai langkah pertama. Ketika Yuan spiritual keruh, itu menunjukkan bahwa energi hidup dan mati belum terpisah dan masih tidak dapat digunakan. Sekarang Longchen mulai memisahkan mereka. Dengan bantuan pil dao penggabungan Yin Yang, energi hidup dan matinya mulai berbeda. Bagi yang lain, mereka membutuhkan energi surgawi dao sebagai referensi dan untuk menguatkan proses ini. Biasanya ini sangat lambat, tetapi karena era saat ini, kecepatan kultivasi semua orang telah meningkat. Legion Dragon Blood khususnya mendapat bantuan dari Liu Ruyan. Dia telah menyerap pemahaman dari Yin Yang Immortal Grace. Domain hidup dan matinya telah menjadi tempat yang sempurna untuk kultivasi semua orang. Menambah berkah dari Tau Surgawi, para ahli aliansi surga bela diri telah mencapai kecepatan yang tak terbayangkan dalam hal kultivasi mereka. Namun, bahkan kecepatan itu tidak bisa dibandingkan dengan Long Chen. Dia tidak perlu memahami hidup dan mati. Dia tidak membutuhkan Tau Surgawi. Dia tidak membutuhkan referensi atau seseorang untuk menguatkan pemahamannya. Metode kultivasi seni tubuh hegemon bintang sembilan adalah dengan hanya makan lebih banyak pil. Saat ia menghonsumsi satu demi satu pil, yuan spiritualnya berangsur-angsur menjadi dua warna, satu hitam seperti tinta, satu putih seperti batu giyok. Ling Er, tidak perlu lagi pil dao penggabungan Yin Yang. Saya akan mengajari Anda untuk memperbaiki pil roh kehidupan tulang harimau sekarang, kata Long Chen. Sementara Long Chen sibuk mengonsumsi pil, Ling Er telah memperbaiki dua tungku pil lagi. Itu sudah cukup. Lagi akan sia-sia karena tidak ada orang lain yang bisa mengonsumsi pil ini. Setelah itu, dia mengeluarkan lebih banyak bahan dan mengajari Ling Er formula pil lain. Kemampuan Ling Er untuk bekerja sama dengan Long Chen semakin lancar saat mereka mendapatkan pengalaman. Mereka dengan cepat menghabiskan tungku pil lainnya. Tutupnya terbuka dan seekor harimau mengaum, mengguncang ruangan. Satu demi satu harimau raksasa datang menyerbu Long Chen. Tanda dari tungku bulan iblis menyala, dan harimau-harimau itu menghilang. Mereka berubah menjadi pil yang putih seperti salju. Di dalam pil ini ada cahaya seperti susu yang memancarkan energi kehidupan yang tak terbatas. Bahkan dengan formasi di sekitarnya, Long Chen memperhatikan vegetasi di sekitarnya mulai tumbuh lebih cepat. Efek pil roh kehidupan tulang harimau benar-benar menjangkau dari formasi. Vegetasi di sekitarnya dengan rakus menyerap energi kehidupan yang memenuhi udara. Efek obat yang sangat kuat, seperti yang diharapkan dari pil iblis kelas atas. Bahkan tanpa mengalami kesengsaraan, itu sangat kuat, puji Long Chen. Dia memperbaiki dua tungku lagi dari pil ini sebelum Ling Er memperbaikinya sendiri. Dia kemudian pergi untuk menyelesaikan konsumsi pil dao penggabungan Yin Yang. Ketika semuanya dikonsumsi, tubuhnya bergemuruh. Dia merasakan Feng Fu, Aliot, Life Fate, Enlightenment Palace, dan Divine Gate Stars bergidik. 108,00 ruang astralnya tumbuh sekali lagi. Kekacauan utama yang berputar di sekitar mereka juga terbelah menjadi bagian hitam dan putih. Bintang gerbang surgawi berkedip berulang kali. Long Chen merasakan lautan pikirannya mulai berubah. Itu mulai berkembang pesat. Dia bisa merasakan kekuatan spiritualnya tumbuh bersamanya. Maju ke langkah pertama Netter Passage sebenarnya mengakibatkan kekuatan spiritualku juga berubah. Sial, lautan pikiranku telah berlipat ganda. Aku ingin tahu apakah aku bisa memblokir serangan Feng Fei sekarang hanya dengan kekuatan spiritual ini. Long Chen tercengang dengan kejutan yang menyenangkan ini. Namun, ketika dia memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritualnya tumbuh, kualitas tekniknya tidak. Dia tidak bisa mengeluarkan potensi penuh dari kekuatan spiritual yang luar biasa ini. Tapi itu masih kejutan yang menyenangkan. Long Chen mulai tertawa senang mencapai langkah pertama, tetapi dia tiba-tiba menutup mulutnya. Di dalam seluruh Dragon Blood Legion, bahkan seorang pemalas-malas seperti Guoran telah mencapai langkah ketiga. Langkah pertamanya tidak tampak begitu mempesona. Harus terus. Long Chen mengeluarkan pil roh kehidupan tulang harimau. Setelah memakan satu, auman harimau terdengar. Energi obat putih susu melonjak melalui tubuhnya seperti lava. Cloud Stepping Tiger adalah satu-satunya binatang ajaib yang tidak memakan daging, tetapi hanya mengkonsumsi berbagai buah roh untuk memperpanjang umurnya. Jika disuling menjadi pil biasa, itu sangat lembut sehingga bahkan seseorang di alam siantian akan dapat mengkonsumsinya tanpa masalah. Tapi begitu dimurnikan menjadi pil iblis, bahkan energi obat yang lembut seperti itu menjadi ganas. Dunia ini benar-benar penuh dengan keajaiban. Long Chen menghela nafas di dalam. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak dia ketahui. Ingatan pil Soverein berisi teknik penyempurnaan untuk pil iblis, tetapi ada banyak prinsip yang terlibat yang tidak dia mengerti. Dia hanya memiliki pengetahuan tanpa alasannya. Pil Dao, Marsial Dao, dan setiap Dao lainnya tidak terbatas. Itu mungkin untuk menghabiskan seumur hidup mempelajari satu tanpa belajar bahkan sepersepuluh dari kedalamannya. Itu benar-benar membuat seseorang menghela nafas. Long Chen membuang pikiran-pikiran yang mengganggu itu dan fokus menyerap energi obat. Saat dia menyerap energi dari pil roh kehidupan tulang harimau, energi kehidupan dan kematiannya yang semula sama berubah. Energi hidupnya secara bertahap mulai menekan energi kematiannya. Ketika energi hidup dan mati terpisah, itu menandai langkah pertama. Ketika energi kehidupan menekan energi kematian, itu menandai langkah kedua. Energi kematian tumbuh lebih kecil dan lebih kecil. Secara bertahap mendekati proporsi 60-40. Long Chen menemukan bahwa bahkan ketika energi kehidupan menempati 60% dan energi kematiannya jelas terkompresi, masih ada semacam keseimbangan antara kedua belah pihak. Energi kematian menjadi lebih padat saat ditekan, memperkuatnya. Jadi begitulah kelanjutannya, sadari Long Chen. Dia terus meminum pil. Orang lain perlu meminjam energi kehidupan dunia untuk menekan energi kematian mereka, tetapi Long Chen tidak perlu melakukannya. Dia punya perasaan bahwa surga bahkan mungkin menjatuhkannya jika dia mencoba menyerap energi kehidupannya. Ketika energi hidup dan matinya mencapai proporsi 70-30, tubuhnya bergidik, dan ruang astralnya tumbuh sekali lagi. Apakah ini Heaven Stage of Nether Passage pertama? Long Chen tersenyum. Berdasarkan aturan kultivasi benua surga bela diri, hanya setelah mencapai langkah pertama kultivasi seseorang benar-benar dimulai. Heaven Stage ketiga dianggap sebagai langkah kedua, alam kehidupan. Heaven Stage ke-6 dianggap sebagai langkah ketiga, alam kematian. Heaven Stage ke-9 dianggap sebagai langkah ke-4, alam samsara. Long Chen tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Seni tubuh Hegemon 9 bintang memiliki lebih banyak Heaven Stage daripada yang lain. Apakah ada langkah ke-5? Kepercayaan dirinya ditandai. Dia masih seorang buta yang meraba-raba ketika sampai pada seni tubuh Hegemon bintang 9. Apapun, harus ada jalan. Jika tidak ada, saya akan membuatnya. Long Chen mengatupkan giginya dan memutuskan untuk tidak berpikir sejauh itu sebelumnya. Dia terus meminum pil. Ling'er benar-benar menakjubkan. Satu tungku pil demi pil memasuki mulut Long Chen. Pil iblis kelas atas yang akan menyebabkan orang lain meledak dimakan seperti permen. Dia tidak pernah berhenti, dan energi hidupnya tumbuh dengan cepat. Ledakan. Ledakan lain datang dari dalam tubuh Long Chen. Dia memasuki Heaven Stage of Nether Passage ke-2. Bab 2426 Pada saat ini, energi hidup dan mati di dalam tubuh Long Chen telah mencapai proporsi 80-20. Energi hidupnya semakin kuat, memadatkan ruang energi kematiannya. Namun, meskipun energi kematiannya menyusut, itu tumbuh lebih kental. Seolah-olah tekanan energi kehidupan menyempurnakannya. Saat memasuki Heaven Stage of Nether Passage ke-2, Long Chen merasakan 5 bintang dan 108 ribu ruang astralnya berubah sekali lagi. Ruang astralnya khususnya telah tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Hal yang paling sulit dipercaya adalah bahwa meskipun ruang spiritualnya tidak tumbuh lagi, kekuatan spiritualnya tumbuh lebih kuat. Itu sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kelemahan memasuki Heaven Stage ke-2 adalah dia menemukan bahwa energi hidupnya sekarang merasa sangat berat untuk menekan energi kematiannya, bahkan dengan bantuan pil roh kehidupan tulang harimau. Energi kematiannya telah mencapai tingkat kepadatan tertentu yang menahan kompresi lebih lanjut. Untungnya, dia meminta Ling Air memberinya persediaan pil yang tak ada habisnya. Dia mengonsumsi pil iblis satu demi satu. Jika dunia luar melihat ini, mereka pasti akan mati karena shock. Pil iblis tingkat 12 kelas atas bisa membuat ahli Netter Passage langsung meledak. Ling Air bahkan lebih bersemangat daripada Long Chen. Dia tidak berhenti. Dia menghabiskan setiap tungku pil hanya dalam waktu beberapa nafas. Itu membuat Long Chen melompat. Apakah ini benar-benar alkimia? Sepertinya dia sedang memasak bakso dengan kecepatannya. Long Chen membuat Ling Air sedikit melambat. Dia terburu-buru karena proses pemurnian pil iblis ini mengaktifkan banyak rune tidak aktif di tubuhnya. Semakin banyak pil iblis yang dia haluskan, semakin banyak energi spiritual iblis yang dia serap dari udara. Energi itu adalah inti dari kebangkitan rune itu. Long Chen khawatir Ling Air tumbuh terlalu bersemangat dan merusak intinya dengan tergesa-gesa. Maka akan butuh waktu lama untuk pulih. Namun, Ling Air mengatakan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan dan menyimpan pemulihan energinya di benaknya. Karena dia sangat yakin bahwa dia tidak akan melukai dirinya sendiri, Long Chen tidak mengganggunya lebih jauh. Jam Bear lalu, Long Chen memperkirakan bahwa dia telah mengkonsumsi lebih dari 3.000 pil roh kehidupan tulang harimau sejak mencapai heaven stage kedua. Akhirnya, suara ledakan lain terdengar. Gelombang Ki meletus dari Long Chen, menembus formasi dan berputar ke langit. Energi kehidupan membuat tanaman hijau menutupi gunung dalam sekejap. Pohon-pohon yang layu sekali lagi berkecambah. Long Chen merasakan energi muda berdenyut di dalam dirinya. Rasanya seolah-olah dia bisa memelihara semua hal di dunia ini. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Pada saat itu, Long Chen merasa seperti dilahirkan kembali. Dia merasa sangat berbeda dari sebelumnya. Energi hidup saya telah mencapai 90%, dengan energi kematian saya telah dikompresi ke puncak. Saya dapat dengan bebas mengontrol energi kehidupan. Long Chen mengepalkan tinjunya, dengan penuh semangat merasakan perubahan di tubuhnya. Dia hampir berteriak saat merasakan perubahan pada tubuhnya. Lautan pikirannya mulai memunculkan Rune Jiwa. Rune itu sekecil bintik debu, tapi pasti ada. Sebelum ini, kekuatan spiritualnya tidak berbentuk, tetapi sekarang, dia menemukan bahwa Rune ini bergerak sesuai keinginannya. Meskipun dia belum menggunakannya dalam pertempuran, dia yakin bahwa jika dia mengumpulkan semua kekuatan spiritualnya sekali lagi, dia pasti tidak akan membuat pertahanannya langsung ditembus oleh binatang jiwa kehidupan Feng Fei. Aku benar-benar ingin melawannya lagi. Long Chen mengepalkan tinjunya. Terakhir kali, dia kalah dalam kompetisi jiwa. Jika bintang gerbang surgawi tidak mengambil tindakan, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Tapi sekarang dia telah mencapai langkah kedua dari Netter Passage, kekuatan spiritualnya juga telah tumbuh. Alam Netter Passage benar-benar tak terbayangkan. Mungkin alasan kekuatan spiritualku kalah dari Feng Fei adalah karena wilayahku. Feng Fei tidak pernah mengungkapkan wilayahnya sendiri. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa dia tidak benar-benar mengenal ranah Feng Fei. Dia melihat ke arah ruang astralnya. Kis spiritual kehidupan memenuhi mereka. Ketika dia menghubungkan mereka bersama-sama, dia merasakan energi yang tak ada habisnya di dalam tubuhnya. Dia memiliki keinginan untuk menemukan ahli yang kuat untuk bertarung. Sudah lama sejak dia merasakan energinya tumbuh begitu eksplosif. Bos. Tepat ketika Long Chen tenggelam dalam kegembiraannya karena maju, Guo Ran datang bergegas karena gangguan. Kamu sudah maju ke langkah kedua begitu cepat. Guo Ran terkejut. Long Chen baru kembali selama dua setengah hari. Dia bahkan belum mencapai langkah pertama ketika dia tiba, dengan energi hidup dan matinya masih belum terpisah, tetapi dia sekarang telah mencapai langkah kedua. Rajurit Dragon Blood memiliki berkah dari Tau Surgawi dan energi Yin dan Yang Li Uruyan. Basis kultivasi mereka hanya bisa digambarkan melonjak setiap hari. Ku Jianying dan para tetua hanya bisa menghela nafas ketika mereka melihat itu. Namun, Long Chen telah berkembang lebih cepat dari mereka. Itu luar biasa. Ini cukup lambat. Tujuan saya adalah mencapai langkah ketiga. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sial, Guo Ran hampir batuk darah. Itu terlalu sombong. Tujuan Long Chen benar-benar menjadi langkah ketiga. Tapi dia membutuhkan lebih banyak pil obat daripada yang dia perkirakan. Sebelum ini, ketika dia telah menghitung bahwa dia memiliki cukup banyak pil, dia meminta Ling R berhenti menyempurnakan pil roh kehidupan tulang harimau. Dia bisa merasakan bahwa auranya memudar. Dalam kegembiraannya, dia tidak menyadarinya. Sekarang, dia memiliki beberapa pil roh kehidupan tulang harimau yang tersisa. Dia melemparkan mereka ke ruang kekacauan utama. Bahkan jika dia tidak berguna untuk mereka, dia tidak bisa menjualnya kepada orang lain. Itu mungkin menyebabkan malapetaka. Awalnya, Long Chen ingin Ling R memperbaiki beberapa pil roh kematian, tetapi Ling R terlalu bersemangat. Dia takut dia diam-diam memurnikan di luar batasnya, jadi dia memutuskan untuk berhenti sejenak. Apakah waktunya telah tiba? Tanya Long Chen. Ya, orang-orang dari Martial Heaven Alliance telah berkumpul. Kepala aliansi menyuruhku menjemputmu, kata Guo Ran. Long Chen menganggup dan pergi menuju istana bersama Guo Ran. Ada ratusan ribu murid berkumpul di alun-alun di depan istana. Sorak-sorai terdengar ketika para murid itu melihat Long Chen. Berita bahwa dia telah bertarung imbang dengan Feng Fei telah mencapai semua telinga mereka. Ketika Feng Fei datang, hampir semua dari mereka secara pribadi telah melihat kecantikan dan kekuatannya yang tiada taraf. Dia adalah seseorang yang dihormati seperti dewa, keberadaan yang tak tertandingi, tetapi Long Chen masih menggambar bersamanya. Mengki, Chu Yao, Tang Wan R, Ye Zikiu, Dong Mingyu, Liu Ruan, Claude, Gu Yang, Song Mingyuan, Liki, dan Yue Zifeng memimpin prajurit Dragon Blood Legion. Semuanya seperti senjata surgawi yang tajam yang siap tempur. Bao Bu Ping, Chang Hao, dan murid sekte pertempuran pemisah surga lainnya hadir. Sementara itu, Hua Xiu dan Zhao Zian memimpin para elit sekte Dao Suantian. Murid-murid dari berbagai sekte aliansi surga bela diri semuanya ada di sini, menunggu untuk pindah. Mereka memandang Long Chen secara emosional. Long Chen, sudah hampir waktunya. Apakah Anda ingin mengatakan beberapa patah kata? Tanya lelaki tua itu. Kepala aliansi akan lebih cocok untuk hal seperti itu, kata Long Chen. Jianying telah berbicara, Anda dapat menambahkan beberapa kata lagi. Lagi pula, saat memasuki wilayah keluarga dewa, semua orang akan mendengarkan Anda. Anda dapat menyatakan rencana apapun yang Anda miliki sekarang, kata lelaki tua itu. Ku Jianying telah mengucapkan beberapa kata yang membesarkan hati sebelum Long Chen tiba. Jika tidak ada yang lain, dia ingin mereka menghargai kesempatan ini. Mereka harus berhati-hati dan tidak menyebabkan masalah yang tidak perlu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakan beberapa kata sederhana. Long Chen menganggup dan berdiri di depan semua orang. Menghadap ratusan ribu murid, suaranya terdengar keras dan jelas. Saudara dan saudari dari aliansi surga bela diri, kita akan memasuki dunia bintang bidang surgawi untuk mencari peluang untuk meningkatkan alam kita dan mengubah nasib kita. Anda semua menyadari kesengsaraan yang mendekati dunia ini, jadi saya tidak akan membicarakannya. Anda tahu betapa seriusnya situasi ini. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan sumber daya kita yang terbatas untuk menjadi sekuat mungkin. Kita tidak bisa melepaskan kesempatan sekecil apapun yang akan memungkinkan kita untuk selamat dari kesengsaraan yang akan datang. Setiap sedikit lebih kuat yang Anda dapatkan adalah sedikit lebih banyak harapan untuk benua surga bela diri. Jadi, yang ingin saya katakan kepada Anda adalah, kami tidak akan menyebabkan masalah di dunia surgawi Starfield, tetapi jika ada yang berani memprovokasi kami. Pria tua itu tersenyum, sementara Ku Jianying menghela nafas. Anak kecil ini selalu seperti ini. Dia meminta semua orang untuk tidak menimbulkan masalah, sementara Long Chen mendorong mereka. Ku Jianying memelototi lelaki tua itu dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan dengan kejam mencubit pinggangnya. Dia menyadari bahwa dia tidak puas dengan kata-katanya dari sebelumnya, dan daripada mengatakannya sendiri, dia menggunakan Long Chen untuk berbicara. Long Chen melanjutkan, saya tidak bercanda. Pada saat ini, bahkan kesempatan sekecil apapun dapat menentukan apakah Anda hidup atau mati. Ini berkaitan dengan kelangsungan hidup benua surga bela diri. Kami tidak akan mengambil kesempatan dari orang lain, tetapi jika orang lain ingin mengambil kesempatan Anda, maka itu bukan hanya intimidasi pada saat ini, itu adalah pembunuhan. Anda tidak perlu bersikap sopan kepada orang-orang seperti itu. Selama Anda tidak salah, maka jangan takut. Kalahkan mereka. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, panggil saya dan saya akan mengalahkan mereka. Ingat, siapapun yang melawan kita adalah musuh kita saat ini. Belas kasihan dan kasih sayang bukan untuk musuh. Kami pasti akan menghadapi banyak cobaan di dalam Starfield di Fine World. Hasil tangkapannya tipis, dan ada banyak orang yang memperebutkannya. Konflik pasti akan terjadi, jadi ingatlah untuk bersatu. Hanya dengan bersatu kita bisa terhindar dari dicopot satu per satu. Itulah satu-satunya cara untuk meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup dan memenangkan lebih banyak peluang, mengerti. Dipahami. Para murid meraung dengan penuh semangat. Mendengar bahwa mereka tidak perlu memberi muka atau menyerah kepada siapapun, bahkan kepada keluarga dewa, menyalakan api yang berkobar di dalam diri mereka. Pindah. Longchen berteriak, dan para murid mengalir ke formasi transportasi. Bab 2427 banding 2427. Menyaksikan para murid memasuki formasi transportasi satu demi satu kelompok, berbagai pemimpin sekte menganggup dan melambai ke arah murid-murid mereka. Mungkin itu karena era kegelapan yang akan datang, tetapi mereka untuk sementara mengesampingkan semua keluhan pribadi mereka. Pada titik waktu ini, Martial Heaven Alliance telah mencapai tingkat persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik generasi senior maupun generasi junior sangat menyadari bahwa jika mereka masih tidak bersatu saat ini, era kegelapan akan menjadi akhir dari seluruh benua surga bela diri. Aliansi surga bela diri didirikan karena jalan yang benar menjadi butiran pasir yang tersebar. Mereka bersatu untuk melindungi diri mereka sendiri. Sekarang, aliansi surga bela diri telah kembali ke keadaan itu. Kembali pada masa generasi senior, Ku Jianying telah memimpin Martial Heaven Alliance dalam kampanye yang sukses melawan jalur korab bertempur demi pertempuran. Tapi tidak semua orang dimenangkan olehnya. Ku Jianying bersedia menumpahkan darah untuk aliansi, dan memang benar dia kuat. Tetapi di dunia kultivasi di mana kekuatan dihormati, kekuatan luar biasa yang dapat menekan orang lain adalah satu-satunya cara untuk membuat orang menyembah Anda. Karakter moral saja tidak cukup. Jadi sementara orang-orang generasi senior semua mengakuinya, hanya sedikit yang benar-benar memujanya. Karena ini, moralitas beberapa orang menjadi kurang, tetapi dia masih memiliki sekelompok pengikut yang setia. Sebagai pembudidaya, yang kuat dipuja. Selama kamu cukup kuat, semua yang kamu katakan itu benar. Ku Jianying belum mencapai tingkat kekuatan itu di zamannya. Tapi sekarang, Martial Heaven Alliance memiliki sosok seperti itu. Sosok itu adalah Long Chen. Meskipun dia bukan kepala aliansi masa depan, semua orang tahu itu karena dia meremehkan posisi itu dan lebih suka memiliki kebebasannya. Long Chen sebelumnya mengatakan bahwa dia harus dengan patuh mendengarkan perintah Ye Lingshan. Meskipun ada sedikit nada bercanda, semua orang tahu bahwa dia mengungkapkan bahwa selama dia hadir, posisi Ye Lingshan tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Dalam gelar, Ye Lingshan adalah pemimpin masa depan aliansi surga bela diri. Namun pada kenyataannya, Long Chen adalah pilar mental sejati para murid. Mereka merasakan kekaguman yang lebih besar untuk Long Chen karena keputusan ini untuk murni fokus pada Marsial Dao dan tidak meninggalkannya untuk beberapa status atau posisi. Mereka mengerti bahwa para ahli sejati meremehkan hal seperti itu. Itulah mengapa mereka semua mendengarkan perintah Ye Lingshan tanpa ragu-ragu. Mereka tahu bahwa perintah Ye Lingshan mewakili perintah Long Chen. Sebanyak 800 ribu murid pindah pada saat yang sama. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Formasi transportasi Marsial Heaven Alliance terus-menerus berkedip saat para murid memasuki satu kelompok demi satu. Melihat tatapan tak kenal takut para murid itu, beberapa tetua merasa masam di dalam. Starfield Divine World dianggap sebagai sisa dari zaman kuno. Oleh karena itu, ada orang-orang dari jalur korupsi, aliansi keluarga kuno, dan kekuatan lain yang masuk juga. Bahkan Ras Iblis Laut pun masuk. Mengabaikan bahaya dari Starfield Divine World yang sebenarnya, dengan begitu banyak ahli musuh di dalamnya, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan kembali hidup-hidup. Mereka sangat tidak mau membiarkan murid-murid mereka pergi, tetapi era ini bukan milik mereka. Mereka hanya bisa tersenyum dan melambaikan tangan memberi semangat. Pada akhirnya, kelompok terakhir dari orang-orang yang tersisa adalah Dragon Blood Legion serta berbagai murid utama seperti Ye Lingshan, Chang Hao, Bao Bu Ping, dan yang lainnya. Ayo pergi. Long Chen menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu dan memimpin kelompok itu ke formasi transportasi. Melihat mereka akan pergi, Ku Jianying hendak berbicara ketika dia dihentikan oleh lelaki tua itu. Jangan memberitahu mereka untuk berhati-hati tidak perlu. Anak-anak telah tumbuh dan mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kita harus mempercayai mereka. Ku Jianying tidak memiliki anak, tetapi dia memandang murid-muridnya sebagai anak-anaknya. Dengan perginya anak-anak itu, dia merasa hampa di dalam. Litian Xuan menambahkan, jangan khawatir, dengan kehadiran Long Chen, mereka pasti tidak akan kalah. Ku Jianying mengangguk. Ya, saya mempercayai mereka. Jika anak-anak bekerja sangat keras, orang dewasa tidak bisa mengendur. Long Chen meninggalkan beberapa pil penghalang untuk Ku. Siapapun yang telah mencapai langkah ketiga Netter Passage dan ingin mencoba mencapai langkah keempat dapat mengambilnya. Pil penghalang pemecah. Ya, pil penghalang-penghalang kelas 12 tingkat atas. Selama energi kematian Anda belum berkembang biak, Anda dapat mengkonsumsinya, kata Ku Jianying. Yan Nantian dan tetua agung lainnya dari aliansi surga bela diri tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka tidak dilahirkan di era yang tepat. Pil penghalang-penghalang ini tidak akan membantu mereka. Yan Nantian menambahkan, kamu harus memikirkan ini. Pil penghalang-penghalang ini akan langsung mi energi kematian Anda. Karena setiap orang memiliki bakat yang berbeda dan beberapa orang telah terjebak pada langkah ketiga terlalu lama, an ini mungkin terlalu banyak untuk energi hidup dan mati Anda untuk seimbang kembali. Anda tidak akan dapat mencapai alam samsara dan energi hidup dan mati Anda mungkin mengeras. Anda tidak akan pernah bisa menggunakan energi hidup dan mati Anda lagi. Petik 2 Yan Nantian memperingatkan mereka bahwa pil penghalang-penghalang ini tidak bebas risiko. Mereka harus memikirkannya sebelum menggunakannya. Salah satu tetua tiba-tiba berkata, Kepala Aliansi, tolong beri saya satu. Jika saya masih tidak mengambil kesempatan ini, saya akan segera terkubur di tanah. Jadi bagaimana jika saya lumpuh? Era ini bukan milik kita. Jika saya tidak menerobos, saya tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tetapi jika saya berhasil, mungkin saya bisa melakukan sesuatu di medan perang. Bahkan jika saya tidak dapat melakukan sesuatu yang besar, mungkin saya dapat menyelamatkan setidaknya satu anak. Para ahli lainnya tidak bisa membantu dipindahkan. Orang ini adalah seorang pemimpin sekte. Dia bersedia mengambil risiko ini. Para tetua yang melewatkan era ini telah berhasil maju ke langkah ketiga karena perubahan di langit dan bumi. Namun, langkah ketiga adalah batasnya. Tau Surgawi tidak membantu mereka untuk maju lebih jauh. Pil penghalang-penghalang kelas atas memberi mereka sedikit peluang untuk mencapai langkah keempat. Tetapi meskipun begitu, kekuatan tempur mereka tidak akan sebanding dengan ahli Netropasage langkah keempat yang sebenarnya. Kurangnya bakat dan bakat tidak dapat diganti dengan pil ini. Biasanya, risiko seperti itu tidak sepadan. Namun, pemimpin sekte ini jelas. Paling tidak, jika berhasil, dia mungkin bisa menjadi perisai daging kurban di medan perang pada saat kritis. Jika dia tidak membuat terobosan ini, maka dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu. Kepahlawanan ini mempengaruhi mereka semua. Kepala aliansi, apakah ada cukup pil penghalang? Boleh saya minta. Aku juga ingin satu. Semua orang yang telah mencapai langkah ketiga mulai melangkah maju, cahaya tekat di mata mereka. Ku Jianying tergerak. Siapa bilang para ahli jalan benar semuanya egois. Ketika bencana besar turun, cahaya mereka bersinar sama terangnya. Ada banyak pil, jadi jangan terburu-buru. Pikirkan baik-baik sebelum datang untuk mengambilnya. Ku Jianying mulai mendistribusikan pil. Dia merasakan jejak kehangatan di dalam. Era ini bukan milik mereka, tetapi mereka dapat menggunakan tindakan mereka untuk menunjukkan bahwa generasi senior memiliki keberanian dan tekat mereka sendiri. Mereka rela mengorbankan segalanya untuk benua surga bela diri. Ini adalah semacam kebanggaan. Orang tua, apakah kamu menginginkannya? Tanya Ku Jianying. Tidak, serahkan pada orang lain. Saya percaya bahwa saya dapat menerobos dengan kekuatan saya sendiri, kata pria itu dengan percaya diri. Tahun-tahun basis kultivasinya macet di alam Lifestar menguntungkannya sekarang. Ketika dunia berubah, dia akhirnya lebih diberkati oleh Tao Surgawi daripada yang lain dari generasi senior. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencapai langkah keempat. Cahaya yang ditentukan itu menggerakkan Ku Jianying. Pria tua dengan temperamen yang sangat membuatnya kesal ini mungkin telah menariknya justru karena aspek dirinya ini. Ayo pergi ke pengasingan untuk terobosan kita. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan semua orang perlahan berhamburan. Ratusan kapal terbang mengguncang langit saat mereka bersiul di udara. Mereka dikemas dengan murid-murid dari Martial Heaven Alliance. Perahu utama milik Dragon Blood Legion. Semua prajurit Dragon Blood bersemangat tinggi dan penuh dengan kegembiraan. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Kau terlihat seperti akan berkelahi. Long Chen memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Mereka menggosok tinju mereka untuk mengantisipasi. Salah satu pemimpin regu berkata, Bos, Guoran memberitahu kami bahwa kami harus bekerja keras untuk menangkap Feng Fei untukmu. Bos Guoran, untuk apa kau mencubitku? Guoran, jika aku tidak memberimu pijatan yang tepat kali ini, sepertinya kamu tidak akan tahu siapa bosmu. Long Chen mengatupkan giginya dengan marah. Kepala orang ini pasti telah rusak. Bahkan jika Anda harus menipu seseorang, siapa yang akan menipu mereka seperti ini? Mengki dan yang lainnya ada di atas kapal, memandangnya dengan aneh. Bos, ini hanya untuk meningkatkan semangat. Aku salah, aku tidak akan berani. Ah, selamatkan aku. Suara babi yang disembeli mulai terdengar dari kapal terbang Dragon Blood Legion, menyebabkan para murid di kapal terbang lainnya saling menatap dengan aneh. Gu yang dan tawa lainnya mengikuti. Kamu pantas mendapatkannya. Anda mulai bertingkah buruk segera setelah Anda melupakan pukulan terakhir Anda, tertawa Tang Wan Er, menutup mata terhadap penderitaan Gu Oran. Long Chen, kita sudah sampai, kata Meng Ki tiba-tiba. Bab 2428 banding 2428. Surga, ada begitu banyak orang. Ketika mereka tiba, mereka melihat lautan manusia yang sesungguhnya. hati semua orang berdebar, jumlah orang yang hadir benar-benar mengerikan. Di depan adalah pintu masuk ke keluarga surgawi. Para ahli dari berbagai kekuatan telah lama tiba. Awalnya, Long Chen mengira bahwa aliansi surga Beladiri akan membawa kebanyakan orang. Tetapi setelah tiba, dia melihat bahwa bukan itu masalahnya. Aliansi surga Beladiri memiliki lebih dari satu juta murid elit, tetapi saat menyerang alam Netterpasej, setengah dari mereka telah gagal. 800 ribu murid yang tersisa ini adalah kekuatan penuh dari aliansi surga Beladiri. Keuntungan angka yang mereka duga akan mereka miliki tidak begitu jelas lagi. Perkiraan awal para ahli yang hadir adalah sekitar 5 juta. Long Chen dan yang lainnya tercengang. Para ahli itu melihat kelompok Long Chen tiba. Beberapa orang di antara kerumunan memberi isyarat ke arahnya, menciptakan jalan untuknya. Yang menyapanya adalah mereka yang berasal dari keluarga Beitang, keluarga Namong, Istana Abadi Musik Ilusi, dan Binatang Suan. Namong Zui Yue, Beitang Rusuang, dan Ziyan memimpin kelompok masing-masing. Mereka sudah lama tiba dan telah membantu menempati ruang untuk Long Chen. Sudah lama, pancaran sinarmu menyelaukan seperti biasanya. Di sini, mari kita memiliki pelukan murni untuk kalian masing-masing. Long Chen berjalan dari kapal terbang, tertawa ketika dia menyapa mereka. Dengan menyesal, mereka bertiga mengabaikannya, melewatinya dan malah dengan hangat menyapa Mengki dan yang lainnya. Bos, sementara basis kultivasi Anda tumbuh selama waktu ini, seni pikap Anda jelas mengalami kemunduran, Cibir Guoran. Kakak Long, sudah lama sekali. Tiba-tiba, seorang pria keluar dari kerumunan. Hal pertama yang terlihat tentang dia adalah raksasa mati di belakangnya. Hu Feng. Orang ini adalah pewaris dausurgawi perjudian, Hu Feng. Hampir terasa seperti dia telah menghilang selama ini. Sudah lama sekali tidak ada kabar tentang dia. Pada saat ini, Hu Feng bahkan tidak tampak sebagai seorang kultivator. Dia tampak jauh lebih seperti seorang sarjana yang halus. Ini benar-benar sudah lama. Saya melihat bahwa Anda telah mendapat sedikit keuntungan baru-baru ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membimbing adik laki-laki ini untuk mendapat untung juga. Long Chen tersenyum. Dia tidak pernah merasakan permusuhan dari Hu Feng. Kakak Long bercanda. Saya mungkin akan menjadi orang yang mengikuti Anda kali ini di Starfield di Fine World. Saya akan mengharapkan bimbingan Anda, kata Hu Feng dengan rendah hati. Oh, apakah Anda tahu lebih banyak tentang Starfield di Fine World? Tanya Long Chen dengan rasa ingin tahu. Hu Feng menggelengkan kepalanya. Saya tidak jelas tentang Starfield di Fine World. Namun, saya melakukan beberapa ramalan, dan saya tahu bahwa kesengsaraan akan datang untuk saya, yang akan menentukan hidup atau mati saya. Saya telah menemukan bahwa jika saya memiliki bantuan orang tertentu, saya akan dapat memperoleh manfaat besar dari kesengsaraan ini, tetapi saya tidak dapat menemukan petunjuk tentang siapa orang itu. Tetapi setelah merenungkannya, saya percaya bahwa Saudara Long adalah orang yang paling mungkin dapat membantu saya selama masa krisis saya. Petik 2. Kau tahu ramalan, Saudara, dapatkah Anda membantu saya memberi tahu kapan saya akan menjadi tokoh terkenal? Tanya Guoran bersemangat. Saudara Guo bercanda, saya sendiri hanya bisa bertaruh melawan Tao Surgawi. Ramalan ini terbatas pada diri saya sendiri. Selanjutnya, Saudara Guo, Anda telah menciptakan jalur kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan baju besi Anda. Anda sudah lama menjadi tokoh terkenal. Petik 2. Hahaha, meskipun aku tahu kamu hanya bersikap sopan, aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya enak. Guoran memberinya acungan jempol. Saudara Hu, apa yang harus dikatakan? Kita secara alami harus saling membantu di Starfield Divine World. Jika murid Martial Heaven Alliance berada dalam masalah, saya percaya bahwa Anda tidak akan hanya berdiri di samping dan menonton, kan? Kata Longchen. Tentu saja tidak. Hu Feng mengangguk. Siapa yang mengira bahwa aliansi nomor satu dunia hanya memiliki sedikit orang? Tampaknya beberapa nyawa hilang di jalur Netter Passage. Saat mereka sedang berbicara, sebuah suara menyeramkan terdengar di atas obrolan orang banyak. Hal-hal menjadi sunyi. Ekspresi murid Martial Heaven Alliance tenggelam. Ini adalah provokasi yang jelas. Mereka melihat ke atas untuk menemukan bahwa suara itu datang dari sisi jalan korap. Pakar jalur korup membuka jalan, mengungkapkan dua orang. Salah satunya adalah jenius surgawi nomor satu jalur korup, Tian Sisi. Di sampingnya ada orang lain, tetapi orang itu ditutupi jubah hitam yang menutupi wajahnya. Tidak ada aura yang keluar darinya. Tanpa melihatnya, mustahil untuk merasakan keberadaannya. Ki hitam berputar di sekitar Tian Sisi seolah-olah dia adalah dewa kematian. Deat ki dalam dirinya sangat kuat. Dia telah mencapai langkah ketiga Netter Passage, dan energi kematiannya sangat padat. Itu juga mengandung aura korosif. Hanya dengan melihatnya membuat orang merasa seperti sedang diserang oleh energi kematian, seolah-olah mereka menua dengan cepat. Tian Sisi telah tumbuh jauh lebih kuat selama ini. Itu bukan hanya basis kultivasinya, tetapi sesuatu yang lain. Suaranya penuh dengan kesombongan. Namun, Long Chen bahkan tidak menatapnya. Tatapannya tertuju pada orang di sampingnya. Orang itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan itu agak akrab. Long Chen tiba-tiba menyadari apa yang begitu akrab dengannya. Kamu adalah orang yang berada di atas tahta lotus di pemakaman dewa yang rusak. Ketika dia menyerbu ke pemakaman dewa yang rusak sambil mengejar Tian Sisi, dia telah ditarik ke kedalaman kuburan oleh Kaisar yang rusak. Kaisar yang rusak hanya memiliki sisa jiwanya yang tersisa dan tidak dapat membunuh Long Chen. Dia telah mencoba menggunakan mekanisme kuburan untuk membunuh Long Chen. Ada singgah sana terate hitam di antara 16 peti mati. Long Chen telah mencoba menyerang orang yang duduk di sana, tetapi dia telah memicu formasi dan hampir mati. Pada saat itu, dia hanya melihat punggungnya, tetapi begitu dia menyerang, jejak aura orang ini telah bocor. Meskipun itu hanya jejak, seni tubuh hegemon bintang 9 telah menghafalnya. Terlepas dari kenyataan bahwa pria ini tidak melepaskan aura apapun sekarang, Long Chen masih bisa menebak identitasnya. Namun, pria itu tidak bergerak atau menjawab. Seolah-olah dia tidak mendengar Long Chen. Long Chen, kematianmu sudah dekat. Starfield di Finefield akan menjadi tempat pemakamanmu. Tian Shizi tertawa arogan. Orang ini merepotkan. Bos, bagaimana kalau kita bunuh saja dia sekarang? Selama Anda memberi perintah, saya akan segera menguburnya, kata Gu Oran. Tian Shizi benar-benar arogan. Prajurit Dragonblood merinding. Jika Long Chen memberi perintah, mereka akan segera menyerang. Niat membunuh dari Dragonblood Legion memenuhi udara, mengejutkan para ahli lainnya. Suasana langsung menjadi tegang. Sepuluh tahun saya mengembara dengan busur saya, anak panah saya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Sembilan langit, sepuluh daratan, dan seluruh alam semesta akan berputar di sekitarku. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari jarak yang sangat jauh, memotong suasana tegang. Perhatian semua orang teralih. Monian muncul, tudung jubah menutupi wajahnya di atas hidungnya. Senyum samar penghinaan adalah satu-satunya hal yang terungkap. Monian berdiri di depan kapal terbang, dan dia memiliki busur warna-warni di punggungnya. Tak perlu dikatakan bahwa kedatangan ini cukup mencolok. Dia perlahan melepas tudungnya, memperlihatkan wajahnya. Menghadap para ahli, dia tertawa. Pemula, gemetar ketakutan. Aku bukan lagi Monian yang lama. Teman-temanku, lepaskan sorakanmu. Saya akan menjadi pendukung terkuat Anda. Adapun musuhku, lepaskan tangisanmu, karena aku akan menjadi mimpi burukmu. Anda dapat menghabiskan saat-saat terakhir Anda hidup dalam teror. Petik 2. Apakah Monian sudah gila? Apakah dia tidak takut dipukuli? Duoran menatap Monian dengan tidak percaya. Aura Monian dengan jelas menunjukkan bahwa dia baru saja memasuki alam Netterpasej. Energi hidup dan matinya masih berfluktuasi. Dia bahkan belum menyeimbangkannya, artinya kesengsaraannya baru saja selesai. Seseorang yang baru saja maju ke Netterpasej bertindak arogan ini. Tidak, dia tidak akan menjadi Monian jika dia tidak sombong dalam kondisinya saat ini, kata Long Chen sambil menyeringai. Monian saat ini benar-benar terlihat seperti dia membutuhkan pemukulan. Tapi wilayahnya hanyalah umpan. Basis kultivasi bukan satu-satunya indikator kekuatan. Monian benar-benar jahat. Dia sengaja melepaskan aura basis kultivasinya, bertingkah seperti babi untuk memakan harimau. Di Feng, di mana kamu? Ayahmu mau ada di sini untuk melunasi hutang kita. Petik 2. Monian dengan angku turun dari kapal terbang, meneriaki para ahli jauh dari aliansi keluarga kuno. Bab 2429 Pria Misterius. Penerjemah, Boren Tobe. Tantangan arogan Monian membuat Di Feng mencibir. Dia tidak lagi memandang Monian sebagai lawan yang nyata. Dia bahkan tidak peduli padanya. Di dalam hatinya, satu-satunya lawannya yang sebenarnya adalah Feng Fei. Dia akan mengatakan beberapa kata mengejek kepada Monian tentang mempelajari tempatnya ketika Monian tiba-tiba menunjuk ke Tian Sisi. Anak kecil, kamu berani membuat masalah untuk saudaraku. Apakah Anda sudah bosan hidup? Apakah Anda tidak tahu bahwa Longchen berada di bawah perlindungan saya? Jika Anda membuat saya marah, saya akan menghancurkan Anda dalam sekejap. Apakah Anda ingin menguji saya? Petik 2 Kesombongan Monian mengejutkan semua orang. Apa yang memberinya kepercayaan diri untuk menantang Di Feng dan kemudian mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan Tian Sisi? Jika kamu ingin mati, aku tidak keberatan membantumu. Tian Sisi sangat marah dengan provokasi dari seseorang yang baru saja memasuki alam Netter Passage. Tian Sisi sudah memiliki perut marah karena dikalahkan oleh Longchen dan sedang mencari cara untuk menghapus penghinaan itu. Selama waktu ini, dia telah diajari oleh kaisar korup dan roh-roh heroik dari para ahli puncak masa lalu dari jalur korup. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda. Dengan kekuatannya yang tumbuh secara eksplosif, dia yakin bisa membunuh Longchen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Itu untuk membuat marah Longchen, serta mengumumkan kepada semua orang bahwa dia ingin membalas dendam. Monian tiba-tiba tertawa. Kau akan membantuku. Hahaha, luar biasa. Saya belum pernah bertemu lawan yang nyata selama bertahun-tahun dominasi saya. Aku sudah mulai bosan dengan hidup ini. Dunia ini penuh dengan kepahitan dan kekesalan. Ayo, aku sudah cukup hidup. Ayo bunuh aku. Longchen tersenyum. Ego Monian telah tumbuh. Hanya Soverein yang memenuhi syarat untuk mengatakan sesuatu. Keluarlah dan hadapi kematianmu kalau begitu, Tian Shizi melangkah maju, tetapi pria berjubah diam di sampingnya tiba-tiba meraih lengannya. Kamu tidak cocok untuknya. Suara pria misterius ini hanya terdengar olehnya. Tian Shizi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa mengalahkannya. Kau salah menilai dia. Anda adalah putra surgawi, tetapi dia juga satu. Segel surgawi di tubuhnya sepuluh kali lebih padat dari milikmu. Petik dua. Tapi, tapi itu tidak mungkin. Bukankah Anda mengatakan bahwa segel surgawi saya dapat dianggap luar biasa di antara putra surgawi? Bagaimana energi surgawinya bisa jauh lebih besar? Tanya Tian Shizi. segel surgawinya sangat aneh. Menurut alasannya, tingkat energi surgawi ini bukanlah sesuatu yang seharusnya bisa dia kendalikan. Namun, dia, mungkin hanya dia yang tahu rahasia mengapa. Karena kalian berdua memiliki segel surgawi, dia benar-benar akan melawanmu. Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Petik dua. Lalu, Tian Shizi mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Dia telah mencari kesempatan untuk menghapus aibnya sekarang karena kekuatannya telah tumbuh, tetapi sebaliknya dia bertemu seseorang yang merupakan konter yang sempurna untuknya. Perasaan itu membuatnya ingin batuk darah. Jangan khawatir, aku akan membunuh Monian. Anda hanya perlu menangani Longchen, kata pria misterius itu dengan acuh tak acuh. Hei, apa yang kalian berdua bisikkan? Jika Anda takut, saya tidak keberatan melawan dua lawan satu. Satu domba, dua domba, bagiku sama saja, kata Monian keras. Tian Shizi dengan dingin berkata, berat, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini. Begitu kita memasuki Starfield Divine World, aku akan membunuhmu dan semua murid jalan yang benar. Tiba-tiba, sebuah panah melesat ke arah Tian Shizi seperti sambaran petir. Itu datang tanpa peringatan apapun. Tian Shizi mendengus dan mengangkat tangannya, menangkap panah. Tetapi pada saat itu, tanda panah menyala, dan aura ganas meletus. Ekspresi Tian Shizi berubah. Anak panah itu meledak. Ki hitam menutupi Tian Shizi, melindunginya. Namun, tangan yang menangkap panah itu sekarang menjadi bubur berdarah, membuat orang terkesiap. Mereka berbalik ke arah Dragon Blood Legion tepat pada waktunya untuk melihat Guoran perlahan menurunkan lengannya. Ada pelindung lengan dengan empat silinder terpasang padanya. Serangan itu datang darinya. Guoran mencibir, karena kita semua adalah musuh, mengapa menunggu untuk memasuki Starfield Divine World? Kita bisa menyelesaikan semuanya sekarang. Tentara Aliansi Surga Beladiri dapat bertarung sampai mati dengan jalur rusak Anda di sini dan sekarang. Siapapun yang tidak ingin terkena dampak harus pergi. Niat membunuh tiba-tiba mengamuk di udara. Ini adalah niat membunuh yang menakutkan para ahli di sekitarnya. Ketika prajurit Dragon Blood menghunus pedang mereka, niat membunuh mereka membuat mereka merasa seperti melihat lautan darah. Para ahli Martial Heaven Alliance mengikutinya, mengeluarkan senjata mereka. Para ahli lainnya mundur, tidak ingin terjebak di antaranya. Jika mereka mati karena gelombang kejut dari pertempuran ini, itu akan menjadi kematian yang terlalu tidak berarti. Hal yang paling mengejutkan adalah betapa bersatunya para murid dari Martial Heaven Alliance. Mereka belum pernah memiliki kekompakan seperti itu. Di bawah kepemimpinan Longchen, singa-singa tidur di jalan benar akhirnya terbangun, Puji Namong Zuyue setelah melihat cahaya tajam di mata para murid benar. Nama Aliansi No. 1 bukan tanpa alasan. Ketika aliansi pertama kali terbentuk, mereka mendominasi benua. Tetapi setelah krisis, kehendak orang-orang tercerai berai, dan tidak ada ahli yang dapat menaklukkan orang lain yang muncul, mengakibatkan jalan yang benar menjadi pasir yang berserakan. Namun sekarang, dengan era kegelapan di depan mata, mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama untuk mengeluarkan potensi penuh mereka. Juga, mereka memiliki sosok yang luar biasa seperti Longchen untuk memimpin mereka. Aliansi No. 1 di dunia ini akhirnya mendapatkan kembali sifatnya sendiri. Bei Tang Rusuang menganggup bersama dengan Nangong Zuyue. Kali ini, keluarga Nangong dan Bei Tang masing-masing membawa 100 ribu murid, sedangkan keluarga Dongfang dan keluarga Simen masing-masing membawa 120 ribu murid. Empat keluarga abadi telah membawa lebih dari 400 ribu orang. Mereka bisa dianggap sebagai kekuatan yang menakutkan. Sementara itu, Ras Kuno hanya mengirim 200 ribu murid. Ras Kuno adalah yang berada di posisi paling canggung. Mereka awalnya mengandalkan binatang Suan dan menjadi musuh Longchen. Sekarang Suan Beast telah menerima Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sebagai pemimpin mereka. Ras Kuno dapat dianggap masih milik Suan Beast dalam gelar, tetapi Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tidak pernah memberi mereka pandangan kedua. Binatang Suan lainnya juga memandang rendah mereka. Memandang mereka sebagai oportunis yang melarikan diri dari bahaya dan hanya datang untuk keuntungan. Adapun Ras Manusia, Ras Kuno telah lama membakar niat baik dengan mereka. Bahkan jalur rusak dan aliansi keluarga Kuno tidak peduli dengan mereka. Tidak ada murid yang luar biasa di antara Ras Kuno lagi. 200 ribu keping umpan meriam tidak dianggap penting. Oleh karena itu, Ras Kuno tidak lagi memiliki nilai dan hanya bisa terus dipermalukan saat mereka tetap berada di bawah Suan Beast. Binatang Suan telah mengirim 300 ribu ahli. Meskipun kelihatannya hanya 100 ribu lebih, mereka adalah elit sejati di antara para elit. Sebelumnya, Ke Yuzu telah bertanya kepada Long Chen tentang ini. Binatang Suan telah memiliki 550 ribu orang yang memenuhi syarat untuk memasuki dunia bintang bidang surgawi, tetapi Long Chen telah mengusulkan untuk mengirim hanya 300 ribu. Fokusnya adalah pada kualitas, bukan kuantitas. Selanjutnya, fokusnya adalah pada mereka yang memiliki otak yang lebih baik. Orang bodoh hanya akan memperlambat yang lain. Karena kebodohan satu orang, seluruh tumpukan orang bisa terseret ke bawah. Aliansi keluarga kuno telah mengirim 400 ribu murid, yang bisa dianggap mencengangkan. Tetapi hal yang tidak dapat dijelaskan adalah bahwa jalan rusak telah mengirim lebih dari 600 ribu murid. Jumlah mereka hanya berada di urutan kedua setelah jalan yang benar. Hal yang paling menakutkan tentang jalur korap adalah bahwa orang-orang mereka semua memiliki tingkat keyakinan yang membuat mereka tidak takut dalam pertempuran. Sekarang, mereka juga memiliki nomor. Dengan Long Chen dan Tian Shizi saling bertentangan, jalur benar dan rusak siap untuk memulai pertempuran di sini dan sekarang. Hati semua orang bergetar, tetapi mereka juga merasakan antisipasi untuk pertempuran ini. Itu akan menjadi pertempuran yang mengguncang dunia yang akan mereka saksikan. Bocah bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jalan korup takut padamu? Pria misterius di samping Tian Shizi akhirnya angkat bicara. Dia perlahan berjalan ke depan. Karena kamu ingin mati, kamu bisa mati sekarang. Pria ini jelas merupakan pemimpin sejati dari jalur korupsi sekarang. Tian Shizi hanyalah karakter pendamping, jadi siapa sebenarnya orang ini? Apakah dia benar-benar berasal dari pemakaman dewa rusak seperti yang dikatakan Long Chen? Monian, ketika pertempuran dimulai, kamu dan aku harus segera mengalahkan orang itu. Jangan menahan sedikitpun, kita harus melenyapkannya secepat mungkin, transmisi Long Chen. Tidak dibutuhkan, saya bisa menanganinya sendiri, kata Monian dengan percaya diri. Jangan bodoh. Jika tebakanku benar, dia seharusnya adalah tunas soverein yang telah dipelihara oleh jalan rusak selama puluhan ribu tahun. Kekuatannya pasti tidak kurang dari Feng Fei. Apa? Bab 2430 Balikkan Meja. Penerjemah, Boren Tobe. Pengetahuan tentang keberadaan yang dikenal sebagai kecambah soverein telah menyebar ke seluruh benua berkat keturunan Feng Fei. Tunas soverein adalah seseorang dengan peluang menjadi soverein. Bahkan jika mereka tidak menjadi penguasa, selama mereka tidak mati, mereka pasti akan mencapai ranah kaisar. Monian telah mewarisi kulit fana nethergot dan menyerap energi di dalam kolam surgawi. Semua pengalaman yang dimiliki Hong Yaoyang sebelum menjadi dewa dan semua teknik puncaknya ada di tangan Monian. Dapat dikatakan bahwa Monian saat ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, dia tidak bisa langsung menguasai semua teknik itu. Dia perlu secara bertahap menjadi terbiasa dengan mereka sebelum dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Mendengar bahwa pria misterius ini bisa menjadi kecambah soverein, Monian terkejut, tetapi dia juga memiliki keinginan untuk bertarung. Dia memiliki pengalaman tempur seorang nethergot, yang cukup baginya untuk menjadi sombong. Long Chen, serahkan dia padaku. Saya ingin mengujinya sendiri. Mata Monian berkobar dengan keinginan untuk bertarung. Dia tidak pernah memiliki pembenaran untuk melawan Feng Fei, jadi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melawan seseorang di level itu. Tapi pria misterius ini berasal dari jalur korab. Dia tidak membutuhkan alasan untuk melawannya. Monian tahu niat Long Chen adalah untuk menghindari korban tambahan dengan segera melenyapkan pria ini sebagai ancaman, tetapi dia ingin melawannya sendiri. Long Chen ragu-ragu. Begitu mereka memasuki Starfield Divine World, jika orang ini memburu murid-murid benar, maka selain dia dan Monian, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia berharap untuk melenyapkannya sekarang untuk menghilangkan ancaman ini, tetapi karena Monian ingin menguji kekuatannya, dia terjebak dalam posisi yang canggung. Tepat pada saat ini, sebuah kereta yang indah menerobos kehampaan dan muncul di depan semua orang. Ini Feng Fei. Kereta ini dikenal sebagai kereta Feng Fei. Betapa menyesalnya. Di kejauhan, seorang pria bertanduk berotot meludah ke tanah dengan kesal. Orang ini adalah pangeran dari ras ular laut enam tanduk yang telah bertarung melawan Long Chen atas aliran-aliran Ki terbesar selama letusan aliran Ki. Long Chen telah memukulinya dan membuatnya melarikan diri. Ketika ras iblis laut kemudian mencoba menimbulkan masalah baginya, Long Chen telah meracuni cincin laut surga bela diri, memaksa ras iblis laut untuk menundukkan kepala mereka kepadanya. Pada saat itu, dia bahkan membuat syarat untuk menyerah, memerintahkan mereka untuk mematahkan kaki Dong Fang Yu Yang. Ras iblis laut benar-benar mengikuti perintahnya dan memukuli Dong Fang Yu Yang, yang membuat keributan pada saat itu. Namun, setelah itu, ras iblis laut terdiam. Mereka hanya muncul kembali sekarang setelah Starfield Divine World dibuka. Tidak hanya mereka berpartisipasi, tetapi mereka juga memiliki 1.500.000 ahli. Merekalah yang paling banyak membawa orang. Setan laut yang ditemukan di bawah laut lebih banyak daripada makhluk hidup di benua itu. Kali ini, mereka telah mengeluarkan semua elit mereka. Masing-masing dari mereka dapat dianggap sebagai ahli sejati. Karena tidak memiliki hubungan yang baik dengan ras di darat, mereka berdiri di wilayah mereka sendiri di salah satu ujungnya. Ketika Sang Pangeran melihat Long Chen dan jalan rusak akan mulai berkelahi, dia menjadi bersemangat. Tapi sekarang setelah Feng Fei datang, pertempuran ini pasti akan dihentikan. Bukan hanya ras iblis laut yang kecewa dengan ini. Orang-orang aliansi keluarga kuno adalah sama, terutama di Feng. Kereta Feng Fei dikelilingi oleh pengawal dan pelayannya. Mereka membuka pintu, dan Feng Fei yang cantik dan sedingin es berjalan keluar. Dia melihat ke arah kerumunan. Setelah melihat Long Chen, matanya sedikit cerah. Dia menganggup ke arahnya. Sepertinya pemulihanmu berjalan dengan baik. Anda bahkan memiliki energi untuk menimbulkan masalah. Sangat bagus, sangat bagus. Suaranya tanpa emosi. Dua barang yang dia katakan membuat beberapa orang bertanya-tanya apa yang dia maksud. Terakhir kali, Long Chen dan Feng Fei bertarung dengan kekuatan spiritual mereka, mengakibatkan kedua belah pihak terluka. Oleh karena itu, reputasi Long Chen telah meningkat di seluruh benua. Setelah terluka, Feng Fei mengatakan bahwa mereka akan memiliki kompetisi lain setelah mereka berdua pulih. Tidak diketahui apakah kata-kata Feng Fei menunjukkan bahwa mereka mungkin akan bertarung sekarang. Di mana Anda melihat saya membuat masalah. Anda hanya memberikan fonis tanpa mengetahui apa yang terjadi. Menyebutmu bodoh benar-benar tidak salah, cibir Long Chen. Long Chen membenci kesombongan Feng Fei. Seolah-olah dia berpikir bahwa apapun yang dia katakan adalah benar, dan yang lain tidak bisa membantah. Begitu dia tiba, dia melabelinya sebagai pembuat onar. Long Chen, kamu benar-benar kurang ajar. teriak salah satu petugas dengan marah. Brengsek, bisakah kamu tidak mengubah frasamu? Aku merasa telingaku membusuk karena mendengar hal yang sama berulang-ulang. Apakah gurumu tidak pernah mengajarimu kata-kata lain? Long Chen memandang pengawal itu. Tampaknya dia memiliki status yang agak istimewa di antara para pengawal, karena dialah yang selalu berbicara. Setiap kali dia berbicara, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang baru. Jika bukan karena jarak di antara mereka, Long Chen pasti akan menamparnya. Anda, pengawal itu sebenarnya yang terkuat di antara pengawal Feng Fei, dan dia bahkan lebih marah. Feng Fei mengangkat tangan, memotongnya. Melihat Long Chen, dia berkata, kata-kata tidak ada artinya. Kami akan memiliki pertempuran cepat atau lambat. Mudah-mudahan, Anda dapat menemukan beberapa pertemuan ajaib di dalam Starfield Divine World, atau itu akan terlalu membosankan. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya, bahkan tidak merasakan keinginan untuk berbicara dengan wanita ini. Feng Fei, mengapa kamu begitu menargetkan saudaraku? Apa kamu sudah jatuh cinta padanya? Tanya Mon Yan tiba-tiba, melihat dari Feng Fei ke Long Chen dengan kesadaran yang tiba-tiba. Long Chen berkedut dengan keinginan untuk menamparkan Mon Yan. Orang ini benar-benar dipotong dari kain yang sama dengan Guoran. Dia menipunya sama saja. Meng Qi dan yang lainnya berdiri di sana. Petik 2. Tiba tanda seru petik 2. Diam. Kamu berani menghujat senior Feng Fei. Seseorang sepertimu harus dilemparkan ke dalam neraka yang mengoyak lidah. Feng Fei menjadi pucat karena marah. Dia mengepalkan tinjunya, tidak pernah dihina seperti ini dalam hidupnya. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, tetapi pelayannya menggantikannya. Seolah tidak melihat niat membunuh Feng Fei atau tatapan marah Long Chen, Mon Yan tertawa. Jangan malu, terlalu normal bagi pria untuk memiliki banyak istri di zaman sekarang ini. Siapa yang tidak ingin berkeliling memeluk gadis-gadis ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, sebuah gong muncul dan memukul Mon Yan di belakang kepalanya. Suara dentang membuat semua orang melompat. Mon Yan berada di tengah-tengah gemerta ketika gong itu memukulnya. Kepalanya berdering. Dia dengan marah menuntut, siapa yang memukulku. Namun, Mon Yan langsung mengempis saat melihat siapa yang memukulnya. Dia dengan canggung berkata, Zon Ying, ada apa? Apa yang salah? Anda juga ingin menjadi seperti wanita tertentu. Punya banyak istri itu normal, jadi kamu tidak normal. Anda ingin berkeliling memeluk gadis-gadis ke kiri dan ke kanan. Bicaralah, siapa yang kamu rencanakan untuk dipeluk. Apa? Apa aku tidak cukup untukmu? Katakan padaku siapa yang kamu rencanakan untuk dipeluk. Liu Zon Ying mulai memukul-mukul gong di kepala Mon Yan, membuat orang tercengang. Saat Mon Yan melindungi kepalanya, dia membiarkannya memukulnya. Aku sedang berbicara tentang Long Chen. Kamu berbicara tentang dia, tetapi apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah memikirkannya sendiri? Anda cukup iri? Ya. Kau cemburu padanya. Pemandangan Mon Yan dimarahi oleh seorang wanita, yang jelas-jelas baru saja memasuki alam Netter Passage dan memiliki aura yang lemah, mengejutkan dan lucu bagi berbagai ahli yang hadir. Kamu pantas mendapatkannya. Long Chen bertepuk tangan. Pembalasan akhirnya datang. Siapa yang meminta Mon Yan untuk menipunya? Sekarang, dia akhirnya menipu dirinya sendiri. Feng Fei dan yang lainnya juga memandang Mon Yan dengan aneh, tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap ini. Istri tersayang, ada begitu banyak orang di sini. Beri aku wajah. Jika Anda ingin memukul saya, tunggu sampai kita pulang dan tidak ada orang di sekitar. Mohon Mon Yan. Huff. Liu Zonying mendengus dan berbalik, untuk sementara membiarkan Mon Yan pergi. Setelah melihat senyum puas Long Chen, Liu Zonying berjalan ke Tang Wan Air. Dia menyerahkan Gong cacat itu padanya. Kamu tidak bisa memanjakan pria. Jika Anda bisa melewati hal-hal, maka lewati mereka. Jika Anda tidak bisa, balikkan situasinya. Ekspresi Long Chen langsung menjadi gelap. Apa artinya itu? Tang Wan Air tersenyum dan menerima Gong yang rusak, bahkan berterima kasih padanya. Setelah ini, Mon Yan bersembunyi di antara orang banyak, tidak lagi arogan seperti sebelumnya. Feng Fei menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Waktunya telah tiba. Semuanya, ikuti aku. Feng Fei mengeluarkan benda hitam pekat. Sebelum mereka bisa melihat apa itu, dia memotongnya di udara. Batu surgawi yang menusuk dunia. Keluarga dewa sebenarnya memiliki keberadaan dari legenda. Xia Chen berteriak kaget. Retakan raksasa muncul di kehampaan. Feng Fei masuk terlebih dahulu, diikuti oleh semua orang. Begitu mereka masuk, mereka mendapati diri mereka berada di dunia yang sama sekali berbeda dari benua surga bela diri. Bahkan undang-undang yang ada sedikit berbeda. Semuanya gelap dan gelap, itu seperti mereka melewati saluran ruang waktu. Mereka merasakan tubuh mereka berputar. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah terungkap. Liu Zhongying pucat, dan Monian mengulurkan tangan untuk mendukungnya, mengurangi tekanan padanya. Tiba-tiba, saluran itu menghilang dan mereka muncul di atas platform raksasa. Ketika mereka melihat sekeliling, teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.